9 Star Hegemon Body Arts Season 116 Bab 1151 Murni Balas Dendam Krune peminum darah diaktifkan, dan itu seperti binatang purba terbangun. Tekanan menakutkan turun. Raksasa emas Han Zenyu langsung terlempar kembali. Kamu, bagaimana Anda bisa mengaktifkan kekuatan item raja? Petik 2 Han Zenyu sangat terkejut. Item raja adalah senjata yang hanya bisa digunakan raja. Untuk menggunakannya dibutuhkan kekuatan inti giok. Ketika sampai pada kekuatan sejati, Han Zenyu dapat dengan mudah bertarung melintasi alam dan mengalahkan raja. Tapi itu teori. Pada kenyataannya, jika dia bertemu seorang raja, kekuatannya hanya akan membuatnya bisa lari. Itu karena raja bisa mengaktifkan item raja mereka. Kekuatan mereka bisa mengguncang langit dan bumi. Adapun Han Zenyu, meskipun dia memiliki item king, dia hanya mendapat sebagian dari persetujuan item rajanya. Dia bisa menggunakannya, tapi dia tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatannya. Item king yang tidak bisa melepaskan kekuatannya memiliki dua kegunaan. Salah satunya karena materialnya cukup keras, Anda tidak perlu khawatir rusak. Alasan kedua adalah menjadi masalah sulit. Genius yang bisa menaklukkan item king di ranah Foundation for Kings sangatlah langka. Jadi menggunakan item king untuk pamer sangat efektif. Tapi Blood Drinker Long Chen berbeda. Itu tidak digunakan untuk pamer. Rekannya yang berjuang bersamanya, dan mereka telah membina hubungan yang tulus. Blood Drinker bersedia meminjamkan kekuatannya kepada Long Chen. Di sisi lain, Long Chen tidak akan bisa menggunakan item king lainnya. Item raja lainnya seperti istri yang pelit. Uang mereka adalah uang mereka, dan orang lain seharusnya tidak berpikir untuk menyentuhnya. Perbandingan ini agak vulgar, tapi sebenarnya seperti ini. Barang Raja Han Zenyu telah mengakui Han Zenyu, tetapi dia tetap dia, sementara itu masih. Itulah mengapa Han Zenyu terkejut dan iri karena Long Chen dapat mengaktifkan kekuatan item raja. Dia sangat marah karena alasan Blood Drinker maju adalah karena dia memikirkan hal ini membuatnya ingin batuk darah. Terakhir kali, intinya terluka parah, dan membutuhkan banyak sumber daya untuk sembuh sepenuhnya. Itu semua disebabkan oleh Blood Drinker menyerap energinya. Sekarang matanya merah. Kamu bukan anakku, jadi kenapa aku harus memberitahumu? Atau apakah Anda ingin mengucapkan beberapa kata terakhir sebelum kematian Anda? Ejek Long Chen Sebenarnya, Blood Drinker baru saja maju, dan rune intinya belum sepenuhnya terbentuk. Jumlah kekuatan yang bisa dilepaskannya terbatas. Tapi ini masih cukup untuk menyenangkan Long Chen. Dengan bantuan Blood Drinker, serangan Long Chen bahkan lebih tajam, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen mengirim Han Zenyu terbang dengan bentuk ketiga dari Split the Heavens. Sekarang, Long Chen dan Blood Drinker benar-benar menekannya. Raksasa emas Han Zenyu menjadi tertutup retakan. Saat dia mundur, cahaya biru melesat dari langit dan menabrak pinggangnya. Dengan suara ledakan, raksasa emas yang retak itu ditembus oleh serangan Cloud. Berengsek, bahkan makhluk buas berbulu berani menyerangku. Han Zenyu dengan marah mengirim sinar pedang ki ke Cloud. Tapi pedang ki ini hancur di tengah-tengah oleh pedang Long Chen. Cloud mungkin sangat kuat, tetapi masih belum sepenuhnya matang. Itu tidak tahan diserang oleh serangan yang begitu kuat. Cloud, jangan main-main. Main saja di samping. Teriak Long Chen. Cloud terbang menjauh, sementara Long Chen sekali lagi menyerang Han Zenyu. Dengan tebasan lagi dari pedangnya, raksasa emas Han Zenyu benar-benar hancur. Itu adalah pertukaran kekuatan murni tanpa kilatan sama sekali. Berengsek, aku tidak bisa menampilkan keunggulan energi bumiku di atas laut. Tunggu saja, aku akan menemuimu nanti. Selain itu, saya akan membantu menyingkirkan mayat Dragon Blood Legion Anda, Raung Han Zenyu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua jimat dan menempelkannya di tinjunya. Dia kemudian mengangkat tumitnya dan melarikan diri. Dia menyeberang seratus mil dalam satu langkah, langsung menghilang dari pandangan Long Chen. Jimat kontraksi tanah. Ekspresi Long Chen berubah sedikit. Ini adalah semacam jimat kuno yang memiliki efek mengontrak tanah di antara langkah-langkah. Itu meningkatkan kecepatan seseorang seratus kali lipat. Cloud mengeluarkan teriakan burung dan terbang ke Long Chen. Itu sudah siap untuk dikejar. Mengejar mangsa adalah naluri Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Semakin cepat mangsanya, semakin banyak Cloud yang ingin mengejarnya. Sepertinya itu adalah provokasi untuk itu. Long Chen bersiap untuk mengejar ketika tablet Giyok di pinggangnya menyala lagi, mengeluarkan alarm. Huff, seperti yang diharapkan, mereka memancing harimau itu dari gunung. Tetapi Dragon Blood Legion tidak hanya memiliki satu harimau. Petik 2 Long Chen tersenyum dingin. Dia melompat ke Cloud, dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada Hua Siyu, dia pergi. Keberanian Han Zenyu sudah hancur, dan raksas emas itu telah menghabiskan banyak energi intinya. Kekuatan tempurnya saat ini turun hingga 20% dari puncaknya, dan Long Chen tidak percaya dia akan berani kembali. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia kembali menyerang Hua Siyu dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Long Chen tidak khawatir. Karena aturan aliansi surga bela diri, raja tidak akan muncul di sini kecuali dalam keadaan khusus. Tidak ada yang berani mengirim raja ke sini. Kemudian mereka akan menjadi musuh aliansi surga bela diri. Jika satu-satunya penyerang adalah murid Fondation Forging, Long Chen tidak khawatir. Tapi dia tidak tahu mengapa sekte sihir penekan surga tiba-tiba akan menyelinap menyerang sekte Suan Tian Dao. Apakah itu benar-benar murni untuk balas dendam? Meskipun guru Suan mengatakan bahwa dunia kultifasi dipenuhi dengan orang bodoh dan mereka tidak memiliki terlalu banyak keterampilan dengan apa yang mereka lakukan, alasan semacam itu benar-benar bodoh. Apakah itu untuk melemahkan Dao Sekte sehingga mereka tidak dapat mempertahankan zona ini dan hak mereka dicabut? Namun, bagaimana mereka bisa tahu di mana semua orang berada? Pertama, mereka menyerang Wang Zen untuk menariknya, dan kemudian mereka menyerang Hua Xiu. Jika Long Chen tidak memiliki kultifasi, maka hanya dengan kecepatannya sendiri, Long Chen akan tiba tepat pada waktunya untuk melihat 10.000 persekutuan serangga benar-benar dimusnahkan. Yang dia lihat hanyalah segunung mayat. Dan saat amarahnya melonjak, Hua Xiu akan diserang, dan pada saat dia tiba di sana, dia akan terlambat sekali lagi. Jika rencana ini berhasil, maka dia akan menjadi gila karena marah. Apakah ini semua rencana untuk menargetkannya? Saat dia terbang ke depan, dia mendengar ledakan datang dari depan. Wil De, Meng Ki, Tang Wan Er, dan Yue Zifeng dengan gila-gilaan melawan seorang pria bertanduk di kepalanya. Pria itu adalah ahli ras kuno, dan Seven Stars Reflect on the Runicsi Manifestasi ada di belakangnya. Dia juga memegang tongkat yang melepaskan semua jenis seni magis, yang memungkinkan dia untuk bertarung secara setara melawan mereka berempat. Dia sangat menakutkan. Dia telah mencapai tahap surga penempaan yayasan yang ke-9, dan seni magisnya berubah sangat cepat, membuat orang lain kewalahan. Tombak panjang, tombak besar, pedang terbang, lonceng kuno, dan semua jenis seni sihir keluar darinya. Setiap serangan mengandung kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Han Zenyu. Wil De telah memanggil tubuh perunggu darah barbar dan dengan gila-gilaan menghancurkan tongkatnya ke arahnya. Terlepas dari seni magis yang dia coba, dia tidak dapat mengalahkan Wil De. Setiap seni magis dihancurkan oleh satu ayunan tongkatnya. Meng Ki terus-menerus membentuk segel tangan. Tanda emas berputar di udara, membentuk pedang terbang yang menebasnya. Itu adalah serangan spiritual yang sangat kuat, tetapi tanduk pria itu menyala dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk penghalang di sekelilingnya. Serangan spiritualnya dengan mudah dipantulkan kembali. Sekarang Meng Ki bersaing dengannya dalam hal kekuatan spiritual. Dia perlu menghabiskan kekuatan spiritualnya secepat mungkin, tetapi dia tidak takut sama sekali. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Sementara itu, Tang Wan R dikelilingi lautan bila angin. Dia pergi menyerang habis-habisan, dan pada saat yang sama, dia menyimpan banyak bila angin untuk melindungi Yue Zifeng. Di antara mereka berempat, Yue Zifeng merupakan ancaman terbesar bagi lawan ini. Suat Ki-nya bisa menembus pertahanan apapun yang dipanggil lawannya. Karena kecerobohan sebelumnya, pedang Yue Zifeng telah mematahkan pertahanannya dan mendarat di punggungnya. Jika bukan karena pakaiannya memiliki pertahanan yang kuat untuk melindunginya, dia akan terbunuh. Setelah itu, dia fokus pada membunuh Yue Zifeng sebagai prioritas nomor satu. Karena Yue Zifeng bukan Celestial, dia tidak bisa menyembuhkan, dan kekuatan pertahanannya rendah. Tapi Wilde juga sangat kuat, dan dia juga menyuruh Meng Ki dan Tang Wan R membatasinya. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Yue Zifeng. Sebaliknya, dia harus selalu waspada terhadap serangannya. Mereka berlima bertarung jauh di udara. Di bawah, para prajurit Dragon Blood Legion bertempur melawan lebih dari 30 ribu murid Heaven Suppressing Magic Sekte di bawah pimpinan Guyang. Tiba-tiba, sosok besar muncul di langit, dan cahaya biru menembus tubuh Celestial Peringkat 6, langsung membunuhnya. Boss sudah kembali. Legion Darah Naga bersorak. Mereka baru saja mulai bertarung, tetapi Long Chen sudah kembali. Penghancuran Naga Ganda Long Chen melompat dari punggung Cloud, langsung memanggil Huo Long dan Lei Long. Hati-hati, raung orang yang melawan Wilde dan yang lainnya. Dia mencoba untuk menyerbu untuk membantu, tetapi mereka berempat menahannya. Yue Zifeng bahkan menggunakan gerakan bunuh diri untuk memaksanya segera beralih ke pertahanan. Wilde, Meng Qi, dan Tang Wan R juga habis-habisan, memaksanya mundur. Dia hanya bisa menyaksikan kedua naga itu menerobos jalan mereka melalui murid-murid Sekte Sihir Menekan Surga. Membela. Murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya memiliki rambut mereka berdiri setelah merasakan tekanan dari kedua naga. Mereka buru-buru mengeluarkan perisai. Ledakan. Naga besar tanpa ampun merobek barisan 30 ribu murid, meninggalkan jalan berdarah di belakang mereka. Bab 1152 Apakah para murid memanggil pertahanan atau tidak? Apakah mereka peringkat 5 Celestial atau bahkan peringkat 6 Celestial? Siapapun yang berada di jalur serangan naga ganda akan terbunuh. Baik Lei Long dan Huo Long telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan sekarang. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan serangan mereka praktis tidak terbatas. Formasi yang dibentuk oleh 30 ribu murid Sekte Sihir Penekan Surga dipotong menjadi dua, dan sepertiga dari jumlah mereka terbunuh. Bantai Mereka Meskipun ada lebih banyak dari mereka, aku yakin orang-orang baja dari Dragon Blood Legionku dapat memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang pergi. Teriak Long Chen Membunuh Membunuh Mereka Semua Sebelum Long Chen tiba, mereka tidak dapat menembus pertahanan mereka. Tapi mereka dihancurkan oleh satu serangan dari Long Chen, dan 10 ribu murid terbunuh. Jika mereka tidak menunjukkan sebagian dari kemampuan mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki wajah untuk terus menyebut diri mereka anggota Dragon Blood Legion. Titik terkuat dari murid Heaven Suppressing Magic Sekte adalah seni sihir kombinasi mereka. Sekarang titik terkuat telah dipatahkan oleh Long Chen, dan prajurit Dragon Blood Legion segera berubah menjadi merah. Saat itu, orang-orang ini tidak menahan untuk membuat mereka marah. Saat itu, mereka belum sempat menyerang. Meskipun Long Chen telah mengalahkan Han Zenyu dan menamparkan wajah Mas Singkong, itu masih tidak memuaskan seperti melakukannya sendiri. Sekarang orang-orang yang telah meremehkan mereka dengan sombong muncul di hadapan mereka lagi, para prajurit Dragon Blood Legion hampir menjadi gila. Berengsek, teruslah jadi masalah sulit. Membunuh salah satu murid Heaven Suppressing Magic Sekte yang panik, salah satu prajurit Dragon Blood berteriak kegirangan. Setelah kompetisi, Long Chen telah memberitahu mereka bahwa ketika melawan murid-murid Sekte sihir menekan surga, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menutup jarak di antara mereka. Pertarungan jarak dekat adalah kelemahan fatal mereka. Selama Anda tidak memberi mereka waktu untuk melepaskan seni magis, mereka bisa ditebas dengan mudah. Roh Dari, salah satu murid dari Sekte sihir menekan surga meneriakan, melambaikan tongkatnya. PFFT. Semangat pantatku, mari kita lihat bagaimana Anda mendukung apapun sekarang. Salah satu prajurit Dragon Mark memenggal kepalanya dan menunjuk ke mayatnya. Dia sudah mati, jadi untuk apa kau berdalih tentang dia? Cepat dan lanjutkan, prajurit Dragon Mark lain menariknya pergi. Prajurit legion darah naga seperti Harimau dan Serigala, menyerbu melalui tengah-tengah murid Sekte sihir penekan surga. Mereka benar-benar panik, orang-orang yang lebih jauh ingin menggunakan seni sihir untuk menyerang balik, tapi masih ada rekan murid mereka di antara mereka. Jika mereka menyerang, mereka juga akan menyerang sesama murid mereka. Saat keraguan-raguan itulah yang dibutuhkan oleh Dragon Blood Legion untuk menutup jarak. Mati. Salah satu murid Heaven Suppressing Magic Sekte melambaikan tongkatnya, melepaskan panah rahasia yang menghantam seorang prajurit Dragon Mark di belakang. Sebuah ledakan teredam terdengar, dan pakaiannya robek. Tapi prajurit Dragon Mark baik-baik saja. Lubang di bajunya memperlihatkan baju besi emas. Kamu bisa mati saja. Seorang gadis menghancurkan tongkat kayunya di kepala penyerang. Mata murid Heaven Suppressing Magic Sekte berputar ke belakang kepalanya, dan dia pingsan seperti ini. Dia jatuh ke laut, menampakkan seorang wanita di belakangnya. Gadis ini sebenarnya adalah salah satu murid penyembuh. Dia bertugas menyembuhkan orang dengan seni penyembuhan jarak jauh. Tetapi mengambil keuntungan dari kasus yang sangat langka, dia memukul kepala Celestial Peringkat 5, menjatuhkannya. Prajurit Dragon Mark buru-buru mengganti jubahnya. Armor Skala yang dia kenakan adalah senjata rahasia mereka. Alasan Longchen berani membiarkan mereka menyerang adalah karena mereka semua mengenakan baju besi yang telah dipalsukan Guoran. Berbicara tentang baju besi ini, harus dikatakan bahwa Guoran benar-benar seorang pengrajin yang terampil dan teliti. Bagi yang lain, baju besi berskala harus dipakai di luar seperti baju besi pelat. Tapi baju besi skala Guoran memiliki pegas kecil di antara sisik, memungkinkannya berkontraksi dan dipakai sebagai kulit kedua. Memakainya di tubuh tidak mempengaruhi kelincahan atau gerakan mereka sama sekali. Jadi melihat keluar, orang lain bahkan tidak tahu bahwa mereka memakai baju besi. Guoran sudah lama menjalankan beberapa sesi pelatihan sehingga orang bisa terbiasa dengannya. Sekarang mereka bertarung secara nyata, mereka merasa itu sangat alami. Selama mereka melindungi kepala mereka, mereka tidak perlu khawatir diserang di tempat lain. Bahan yang telah dimasukkan ke dalam baju besi ini berada di level item raja. Meskipun armor itu bukanlah item king yang sebenarnya, kekerasannya pada dasarnya berada pada level yang sama. Selanjutnya, Guoran telah menuliskan rune khusus pada baju besi untuk mengurangi dampak pukulan. Bahkan jika mereka diserang oleh senjata berat, armor itu akan memblokir sebagian dari kekuatan serangan itu, jadi mereka tidak akan terbunuh dalam satu pukulan. Rajurit legion darah naga seperti harimau bersayap sekarang, benar-benar membantai murid-murid sekte sihir penekan surga yang sekarang melarikan diri dengan menyedihkan. Orang-orang yang langsung berbalik dan melarikan diri tanpa peduli sesama murid dibunuh oleh Cloud. Ledakan Tiba-tiba, Seven Stars Reflect on the Runic Sea milik pria bertanduk itu menghilang. Itu diserap kembali ke tubuhnya, dan blood key-nya meletus. Klaksonnya mulai bersinar, dan seberkas cahaya melesat ke tongkat Wilde. Tangan Wilde langsung retak dan berdarah. Dia dikirim terbang, muntah darah dengan liar. Manky dan yang lainnya kaget. Terlepas dari kekuatan Wilde, dia masih terluka. Tepat pada saat ini, tongkat pria bertanduk itu menghilang, diganti dengan Trisula. Dia mengayunkannya di belakangnya. Ledakan, dia baru saja berhasil memblokir pedang diam Yuezifeng. Lengan Yuezifeng patah, dan pedangnya meninggalkan tangannya saat dia terbang kembali. Waktunya kamu mati. Pria bertanduk itu mencibir dan mengayunkan Trisula ke Mengki dan Tang Wan Er. Tiba-tiba, pedang berwarna darah jatuh dari langit. Pedang itu bahkan belum sampai, tetapi tekanan yang dipancarkannya menyebabkan hati pria bertanduk itu bergetar. Dia segera menyerah untuk menyerang mereka berdua dan mengayunkannya ke pedang Longchen. Bunga api terbang. Pria bertanduk itu terkejut menemukan bahwa serangan kekuatan brutal Longchen sebenarnya mampu memaksa Trisula ke samping. Dengan Trisula di samping, kepala pria bertanduk itu terbuka. Sebuah kaki besar dengan kejam menendang wajahnya. Pria bertanduk itu dikirim terbang melintasi laut, memantul ke permukaan beberapa kali saat dia menembak kekejauhan. Wang Zen dan Hua Siyu telah tiba. Tangkap mereka dan bunuh semua orang di sini. Jangan biarkan satu pun lolos. Aku akan menangani yang itu. Longchen langsung pergi setelah memberi perintah pada Mengki dan Tang Wan Er. Mereka melihat bahwa sebuah kapal terbang sedang melaju dari satu arah, sementara Wang Zen sedang terbang dengan sekelompok orang dari arah lain. Kapal terbang Wang Zen telah lumpuh, jadi meski pergi lebih dulu, dia akhirnya tiba di waktu yang sama dengan Hua Siyu. Aliansi Wanita Surga dan Persekutuan 10.000 Serangga segera membentuk pengepungan ketika mereka mencapai medan perang, benar-benar menjebak murid-murid sekte sihir penekan surga. Wilde melompat ke atas kapal terbang dan mengeluarkan mangkuk batu giyok. Dia mulai makan dengan gila. Pertarungan sengit itu telah menghabiskan banyak energinya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah menerima sebagian besar serangan pria bertanduk itu. Salah satu lengan Yue Zifeng benar-benar hilang, dan ada dua murid penyembuh yang membantunya pulih. Karena dia bukan celestial, penyembuhan mereka bahkan lebih efektif padanya. Lengan baru dengan cepat tumbuh, tetapi meridian di dalamnya akan membutuhkan waktu untuk berkembang. Melihat mereka berdua baik-baik saja, Mengki dan Tang Wan Er juga bergabung di medan perang. Mengki melompat ke punggung Cloud untuk melihat seluruh medan perang. Sekarang Long Chen telah tiba, kesimpulannya sudah ditetapkan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengurangi korban jiwa. Legiun Darah Naga memiliki baju besi untuk melindungi diri mereka sendiri, dan tidak ada korban jiwa di antara mereka. Hal utama adalah untuk mendukung aliansi wanita surga dan persekutuan 10 ribu serangga. Long Chen memanggil Green Dragon Battle Armor miliknya. Dia memiliki 108 ribu timbangan, sama dengan 108 ribu platform abadi. Energi Darah Naga memperkuat tubuhnya ke tingkat yang baru, memungkinkan dia untuk menggunakan semua kekuatan dari 108 ribu platform abadi tanpa khawatir tubuhnya tidak dapat mengatasinya. Dia segera menyusul pria bertanduk itu. Mengistirahatkan blood drinker di bahunya, dia dengan dingin bertanya, apakah sekte sihir penekan surga hanya memiliki kemampuan kecil ini. Bahkan peringkat tujuh Celestial akan tenggelam begitu rendah. Petik 2 Berengsek Ekspresi pria bertanduk itu merosot, tapi dia tidak membantah. Krune Trisula menyala dan dia menghancurkannya di Long Chen. Long Chen mendengus dan secara acak mengayunkan blood drinker. Pria bertanduk itu batuk darah dan sekali lagi terbang kembali. Celestial peringkat tujuh tidak lagi cocok untukku. Merasakan kondisinya di negara bagian Green Dragon Battle Armor, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia sekali lagi tiba di depan pria bertanduk itu dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak menggunakan teknik atau kemampuan. Itu hanya ayunan biasa. Namun, lengan pria bertanduk itu benar-benar berubah bentuk dan dia menabrak laut seperti bintang jatuh. Pengapian darah leluhur, roh leluhur muncul. Pria bertanduk itu tiba-tiba meraung, dan sosok besar muncul di belakangnya. Karena ukurannya yang sangat besar, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Itu hanya tampak seperti kera dengan tanduk di kepalanya. Aku akan membunuhmu sekarang dengan gerakan terkuatku. Pria bertanduk itu dengan dingin memelototi Long Chen. Bahkan suaranya menjadi gelap dan seram. Bab 1153. Aku tak sabar untuk itu. Long Chen mengistirahatkan blood drinker di bahunya. Rambutnya terus-menerus bergelombang saat dia merasakan energi melonjak keluar dari dirinya. Dia tidak tahu apakah seni tubuh Hegemon Bintang 9 terhubung ke armor pertempuran Naga Hijau, tetapi sampai sekarang, dia menemukan bahwa menggunakan armor pertempuran Naga Hijau mampu melepaskan kekuatan penuh dari seni tubuh Hegemon Bintang 9. Hanya dengan dukungan armor pertempuran Naga Hijau yang mampu dia tanggung menggunakan 100% dari kekuatan 108 ribu platform abadi. Memegang erat blood drinker, dia merasa tubuhnya akan meledak dengan energi. Sedangkan untuk pria bertanduk, dia mengangkat risulanya. Sosok ilusi di belakangnya berubah menjadi Rune yang menyatu dengan Trisula. Bodoh, sekarang kamu harus menyadari bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Pria bertanduk itu memelototi Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya. Dia dengan dingin berkata, menggunakan kekuatan darah leluhurmu dan inti dari jiwa leluhurmu untuk mengaktifkan kekuatan item raja. Benar, meski tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan item raja, itu cukup untuk membunuhmu. Tanduk di kepalanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan itu berkumpul di Trisula. Langit dan bumi bergemuruh saat Trisula tumbuh dengan cepat. Itu menembus awan, mencapai ketinggian mengerikan yang membuat orang lain merasa seperti semut, seolah-olah mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Tapi Long Chen hanya menatap dengan tenang tanpa membuat gerakan apapun. Peminum darah mulai menggigil, seperti singa yang wilayahnya diganggu. Dia mengarahkan blood drinker ke langit, dan gambar pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Tebing yang menopang tebing melanggar surga. Murid pria bertanduk itu menyusut. Dia tidak berpikir bahwa Long Chen juga akan dapat mengaktifkan item rajanya. Dia buru-buru menyerang, tidak memberi Long Chen waktu untuk menyimpan energi. Pisahkan surga. 3.2 Saat Long Chen bersiap untuk menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, perasaan buruk muncul di hatinya, dan dia dengan paksa beralih ke bentuk ketiga. Gambar pedang besar itu menabrak Trisula. Dunia tiba-tiba turun ke dalam kegelapan tak berujung. Itu adalah hasil dari perputaran spasial massal, dan ketika penglihatan semua orang pulih, mereka melihat bahwa laut telah terbelah. Mereka mengira mereka bahkan melihat dasar laut yang juga retak. Baik Long Chen dan pria bertanduk itu terbang kembali. Long Chen memuntahkan seteguk darah, meridiannya bergetar. Di momen kritis itu, dia telah beralih dari bentuk keempat ke bentuk ketiga Split the Heavens. Dia telah secara paksa beralih dari menghubungkan 36 titik akupuntur menjadi 27. Tetapi karena 36 titik akupuntur telah terhubung, dia dapat melihat bahwa hanya mencoba menggunakan bentuk keempat telah menyebabkan titik akupunturnya tertutup retakan. Untunglah saya menukar waktu, atau meridian saya akan benar-benar hancur. Bagaimana bentuk keempat dari Split the Heavens begitu mengerikan? Petik 2. Long Chen merasakan gelombang ketakutan. Dia sudah memberi makan rune untuk bentuk keempat dari Split the Heavens. Karena dia bisa langsung melepaskan bentuk ketiga, dia seharusnya bisa menggunakan bentuk keempat. Tetapi ketika dia mencoba, sensasi krisis telah memenuhi hatinya dan dia telah berubah ke bentuk ketiga. Namun, dia masih menerima reaksi keras. Dia belum pernah mencoba mengaktifkan bentuk keempat. Dia ingin mengujinya, tetapi itu hampir menyebabkan bencana. Ketika Long Chen terbang kembali, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda pria bertanduk itu. Dia entah bagaimana melarikan diri. Melihat musuhnya telah melarikan diri, dia sedikit santai. Akibatnya, dia batuk lagi dengan seteguk darah. Dia buru-buru mengedarkan manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Tapi Long Chen terkejut menemukan bahwa meridian yang diaretak dari mencoba menggunakan bentuk keempat pulih dengan sangat lambat. Apakah ada semacam rahasia dengan bentuk keempat dari Split the Heavens? Tanya Long Chen. Ada apa? Long Chen. Mengki dan Tang Wan R datang. Mereka berdua melihat ekspresinya agak jelek. Saya baik-baik saja. Aku hanya kesal karena dia lolos. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia sangat percaya diri. Dia yakin dia akan bisa bertarung sampai mati melawan pria bertanduk itu. Tapi dia masih lolos. Tetapi bahkan jika dia tidak lari, Long Chen tidak lagi memiliki jaminan untuk membunuhnya. Meridiannya yang rusak membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Alih-alih mengalahkan musuhnya, energinya sendiri malah melukai dirinya sendiri. Long Chen sangat kesal. Hal bodoh seperti itu benar-benar terjadi padanya. Apa yang telah terjadi? Tepat pada saat ini, kelompok Sumo dan Mu King Suan tiba. Mereka tertarik dengan gangguan yang sangat besar itu. Melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dan semua orang berlumuran darah, membersihkan medan perang, mereka melompat kaget. Kamu tidak diserang. Tanya Mengki dengan heran. Tidak, semuanya normal. Apa yang terjadi di sini? Teriak Mu King Suan. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Kumpulkan semua murid. Kami akan kembali ke kota Suantian, kata Long Chen. Dalam perjalanan, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Mu King Suan dan Sumo kaget. Mereka tidak menyangka Sekte Sihir Penekan Surga menjadi begitu gila untuk menyerang murid-murid Suantian Dao Sekte. Tapi kenapa mereka tidak menyerang kita? Tanya Mu King Suan. Mungkin itu untuk mencegah Sekte Suantian Dao menjadi gila. Jika semua murid baru terbunuh, setidaknya mereka akan memiliki murid lama untuk melanjutkan warisan mereka. Tetapi jika murid lama dan baru terbunuh, itu akan membuat mereka tidak punya pilihan. Kemudian Sekte Suantian Dao akan bertarung sampai mati dengan mereka. Long Chen hanya bisa menebak seperti itu. Namun, sementara ini adalah tebakan paling logis yang bisa dia pikirkan, dia tahu idiot Sekte Sihir Penekan Surga tidak tahu apa itu logika. Meskipun memikirkannya dari seratus sudut yang berbeda, dia tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan. Masih belum ada kabar dari Gao Xianyang. Tanya Long Chen. Tidak, sepertinya mereka telah mematikan rune komunikasi mereka. Kami bahkan tidak dapat menemukannya. Sumo, Wang Zhen, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Bos, kamu tidak berpikir begitu, tanya Gu Yang. Tidak ada bukti, jadi tidak ada artinya ditebak. Terlebih lagi, sepertinya tidak mungkin. Gao Xianyang bukanlah orang bodoh, dan dia tahu melakukan hal seperti itu tidak akan menguntungkannya. Mulai hari ini, kami tinggal di kota Suantian sampai gelombang besar, kata Long Chen. Tapi kemudian ketika gelombang binatang itu terjadi, jumlah iblis laut akan mencapai tingkat yang menakutkan, kata Sumo. Mereka semua sekarang telah menyadari bahwa gelombang binatang kali ini akan sangat menakutkan. Ketika mereka pergi berburu, membersihkan iblis laut peringkat sembilan di satu area membutuhkan waktu lama. Jika mereka tidak memanfaatkan waktu ini untuk membunuh lebih banyak lagi, maka ketika gelombang besar terjadi, jumlah mereka tidak akan terhitung. Tidak apa-apa, saya punya rencana untuk itu. Adapun sekte sihir menekan surga, mereka kalah banyak kali ini. Puluhan ribu murid mereka terbunuh, dan hanya dua yang lolos. Dengan karakter idiot mereka, kemungkinan besar mereka akan kembali untuk membalas dendam. Mereka memiliki lebih banyak murid daripada kita, dan terlalu mudah bagi mereka untuk menyergap kita di laut. Tapi selama kita menahan pasukan kita, mereka tidak akan berani menyerang kota Suantian. Maka itu tidak lagi sesederhana pandangan yang saling bertentangan antara dua sekte. Mereka tidak berani, kata Long Chen. Mengapa kita tidak melaporkan ini ke sekte? Memeriksa Mu King Suan. Tidak perlu, Master Suan sudah memberitahu saya bahwa apapun bisa terjadi di sini, dan kami perlu menyelesaikan sendiri apapun yang terjadi. Selanjutnya, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan jika kami melaporkannya? Para sesepuh tidak bisa memasuki wilayah ini. Apakah Anda ingin sekte tersebut mengirim murid sekte luar? Bukankah itu hanya bunuh diri untuk mereka? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi, mulai Mu King Suan. King Suan, Long Chen adalah komandannya. Dia punya rencananya sendiri, jadi jangan terus bertanya. Tidakkah kamu merasa seperti sedang khawatir? Kata Sumo. Kamu, Anda mengatakan hal seperti itu kepada saya. Malam ini, jangan datang ke kamarku. Katamu King Suan. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah salah bicara. Dia memerah dan melarikan diri. Semua orang memandang Sumo. Dengan aneh, Long Chen bertepuk tangan. Siapa yang mengira bahwa saudara magang senior Sumo akan se-efisien ini? Selamat-selamat. Kakak magang senior Sumo sangat perkasa. Kakak magang senior Sumo mendominasi. Kakak magang senior Sumo perkasa dan mendominasi. Goyang dan yang lainnya sepertinya berharap seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan mereka ikut bersorak. Sumo tampak ingin menangis. Dia hanya ingin memberikan nasihat dan tidak mengira akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia bahkan tidak akan membuka mulutnya. Di bawah pandangan semua orang, dia hanya bisa memaksakan senyum dan pergi. Tapi semua orang sangat sadar Sumo akan mengalami beberapa hari yang sulit. Setelah itu, mereka melakukan pengecekan atas kerugian mereka. Persekutuan 10 ribu serangga paling menderita, sementara aliansi wanita surga telah kehilangan beberapa ratus orang. Legiun darah naga memiliki beberapa lusin orang terluka, tetapi tidak ada yang meninggal. Itu adalah hasil dari baju besi Guoran. Long Chen menyuruh Wang Zhen membawa beberapa orang dari kelompok Sumo. Kelompok Sumo terdiri dari para murid yang datang dari rumah binatang surgawi, aula hegemon, dan gerbang api. Sumo menyuruh beberapa ahlinya memimpin mereka, tetapi itu sulit. Adapun aliansi wanita surga, mereka hanya menerima wanita, jadi hanya Wang Zhen yang bisa memimpin mereka. Long Chen menyuruh Wang Zhen menerima 10 ribu murid baru, menyebabkan dia melompat. Dia tidak berani memimpin orang sebanyak itu, karena pertempuran telah menyebabkan kekuatan pihaknya turun. Dia merasa dia tidak dapat meyakinkan begitu banyak orang untuk mengikutinya. Bisa atau tidaknya Anda memimpin orang-orang Anda tidak bergantung pada seberapa kuat Anda, tetapi apakah Anda dapat memperlakukan setiap bawahan Anda sebagai saudara atau tidak. Adapun aspek kekuatan, serahkan itu padaku. Saya akan membiarkan kekuatan Anda tumbuh secara eksplosif dalam waktu singkat. Long Chen menepuk bahu Wang Zhen. Bab 1154 Begitu mereka kembali ke kota Suantian, Long Chen menemukan bahwa itu seperti yang dia harapkan. Para murid yang tertinggal di kota Suantian belum diserang, dan semuanya normal. Guo Ran sibuk menempa dalam pengasingan. Melihat Long Chen dan yang lainnya kembali dengan berlumuran darah, dan melihat banyak orang belum kembali, mereka terkejut. Long Chen tidak berniat menyembunyikan berita ini. Ketika semua orang mengetahui bahwa itu dilakukan oleh sekte sihir menekan surga, mereka semua marah. Mereka ingin segera pergi bersama mereka. Terakhir kali, sekte sihir penekan surga datang untuk memprovokasi sekte Suantian Dao, yang telah membuat mereka marah. Sekarang, mereka memandang mereka sebagai musuh hidup dan mati. Ketika mereka mendengar bahwa hanya dua dari mereka yang berhasil melarikan diri dan sisanya telah terbunuh, mereka semua merasa senang. Long Chen memerintahkan mereka untuk tidak pergi ke luar kota selama ini. Jika mereka ingin pergi berburu, mereka hanya bisa berburu di tepi pantai. Berburu dan berpatroli di tepi pantai adalah suatu keharusan karena mereka harus terus mengawasi pergerakan setan laut. Ini adalah waktu ketika gelombang binatang akan terjadi. Sejumlah besar iblis laut akan mulai berkumpul tepat sebelum gelombang binatang buas. Long Chen mulai berbicara dengan Wang Zen. Dia meminta untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Kerugian Wang Zen sangat parah. Di laut, dia telah menggunakan banyak serangga yang bahkan tidak tahu cara terbang sebagai umpan meriam. Ada pun serangga yang bisa terbang, kurang dari seperseratus yang selamat. Tetapi ada satu aspek luar biasa dari pembudidaya serangga. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus membiakkan lebih banyak serangga. Serangga ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat selama mereka memiliki cukup makanan. Pasukan serangga miliknya dapat pulih dengan cepat. Semua murid memiliki lusinan mayat iblis laut peringkat sembilan di cincin spasial mereka. Itu adalah jenis sumber daya terbaik untuk Wang Zen. Tunjukkan padaku setiap jenis serangga yang kamu miliki dan beri aku perkenalan, kata Long Chen. Wang Zen memanggil ratusan serangga berbeda. Ada bermacam-macam. Beberapa digunakan untuk pertahanan, beberapa digunakan untuk menyerang, beberapa digunakan untuk membersihkan mayat, dan beberapa hanya digunakan sebagai pakan. Serangga petarung Wang Zen perlu mengkonsumsi beberapa serangga pakan setiap hari untuk tumbuh. Adapun serangga pakan, mereka membutuhkan darah dan daging. Energi di dalam daging dapat diubah oleh serangga pakannya dan diberikan kepada serangga lainnya. Itu mirip dengan memelihara babi. Wang Zen juga memiliki induk serangga yang kuat. Menurutnya, induk serangga ini terhubung dengan pikiran dan jiwanya. Itulah yang memungkinkannya mengendalikan pasukan serangga miliknya. Namun, induk serangga hanya berada di peringkat kesembilan awal. Untuk memastikan serangga lain bisa dikendalikan, kekuatan mereka pasti tidak bisa melebihi serangga induk. Itulah mengapa serangga Wang Zen lainnya paling banyak berada di puncak peringkat kedelapan. Jika mereka lebih kuat, induk serangga tidak akan bisa menekan mereka, dan kemudian mereka akan memberontak. Long Chen memandangi induk serangga emas besar. Itu seperti ladybug tujuh bintik, tetapi cangkangnya mengeluarkan kilau logam. Kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Tidak heran dia bisa memblokir seni magis dari peringkat enam celestials. Tapi jelas induk serangga ini hanya berspesialisasi dalam pertahanan, dan tidak memiliki serangan yang kuat. Long Chen mengeluarkan setetes darah intinya. Itu emas dan sangat cerah. Seberapa kuat induk serangga Anda bisa tumbuh? Tanya Long Chen. Peringkat ke sepuluh, petik dua. Sekuat itu, Long Chen terkejut. Kakak Long, meskipun bisa tumbuh ke peringkat ke sepuluh, mereka yang benar-benar melakukannya sangat, sangat langka. Sangat sulit untuk tumbuh, dan sangat lambat. Lebih jauh lagi, beberapa tahun yang lalu, saya berada dalam pertempuran hidup dan mati dan induk serangga saya terluka parah. Sudah pulih beberapa tahun terakhir ini. Tetapi sumber daya saya terbatas, dan saya tidak dapat menahannya terlalu banyak. Jadi pertumbuhan induk serangga sangat, sangat lambat, kata Wang Chen. Tampaknya pembudidaya serangga juga merupakan profesi pembakar uang. Orang miskin bahkan tidak bisa mencobanya. Long Chen berkata, Saya memiliki pemahaman umum tentang induk serangga Anda. Karena batasnya adalah peringkat ke sepuluh, saya tidak khawatir sama sekali. Petik dua. Khawatir tentang apa? Aku akan menggunakan pil obat untuk memungkinkan serangga indukmu berkembang dalam beberapa hari. Saya sedang berpikir untuk menaikkannya ke peringkat sembilan akhir, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Tapi, itu tidak mungkin. Wang Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Induk serangga telah menghabiskan tiga tahun di puncak peringkat ke-8 sebelum naik ke peringkat ke-9 awal. Tapi Long Chen ingin menaikkannya ke peringkat ke-9 hanya dalam beberapa hari. Jika ada orang lain yang mengatakan itu, dia akan mengira itu hanya lelucon. Tapi datang dari Long Chen, dia senang. Jangan terlalu senang. Menaikkannya ke peringkat ke-9 tidak masalah, tapi itu hanya basis kultivasi yang kosong. Itu akan memiliki tekanan, tetapi bukan kekuatan yang sebenarnya. Pil obat saya akan meningkatkan basis budidayanya, tetapi kekuatan sebenarnya harus perlahan tumbuh dan menyusul. Tetapi hanya meningkatkan basis budidayanya sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi Anda. Kamu mengerti? Long Chen tersenyum. Saya mengerti, saya mengerti. Selama serangga Induk saya mencapai peringkat ke-9 akhir, saya akan dapat mengendalikan serangga peringkat menengah ke-9 sebagai jenderal di pasukan serangga saya. Astaga, aku hampir tidak percaya. Wang Zen kehilangan semua ketenangan saat dia dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah dia bercanda? Pasukan ribuan serangga peringkat ke-9. Bukankah dia benar-benar tak tertandingi? Saya belum selesai. Saya juga akan memurnikan sejenis obat mujarab untuk serangga pakan Anda. Ini akan memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat, dan setelah mereka menyerap energi dari daging dan darah, mereka akan mengalami semacam pertumbuhan yang eksplosif. Ini tidak terlalu baik untuk memberi makan serangga Anda, tetapi serangga perkelahian Anda dapat dengan mudah melahapnya dan itu tidak akan menjadi masalah. Mereka semua akan tumbuh lebih cepat. Saya akan memperbaiki beberapa untuk Anda sekarang, dan nanti saya akan memberikan rumusnya. Bahkan ketika saya tidak hadir, Anda akan dapat membuatnya sendiri. Hei, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Saat Longchen berbicara, Wang Zen tiba-tiba berlutut di tanah. Longchen melompat dan buru-buru menariknya. Saya akan selamanya mengingat kebaikan saudara Long, sumpah Wang Zen. Longchen tidak hanya memberinya ramuan obat, dia juga memberinya formula. Harus diketahui bahwa formula rahasia seperti itu sangat berharga. Ada banyak kasus ayah dan anak menjadi bermusuhan, atau saudara laki-laki berbalik melawan satu sama lain hanya untuk formula yang berharga. Adapun formula semacam ini, itu sama berharganya dengan hidupnya bagi Wang Zen. Jangan terlalu serius, Longchen tidak bisa berkata-kata. Wang Zen menggelengkan kepalanya, ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk saudara-saudara saya. Setelah saya lebih kuat, saya tidak perlu hanya menonton saat mereka mati di depan saya. Perasaan itu, benar-benar menyakitkan. Saya tidak ingin merasakannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Bagus, pria seharusnya seperti itu. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana saudara akan memorbankan segalanya untuk satu sama lain, siapapun yang bergabung dengan Anda pasti tidak akan menderita. Longchen menepuk kundaknya. Wang Zen sangat tersentuh. Menerima persetujuan Longchen terasa seperti kemuliaan seumur hidup sekarang. Setelah berpisah dengan Wang Zen, dia melihat-lihat seluruh kota Suantian. Untuk menjaga keamanan, Meng Ki telah sepenuhnya menutupi kota Suantian di wilayah spiritualnya. Wilayah spiritual ini didasarkan pada empat lonceng kecil emas yang tersebar di seluruh kota. Mereka adalah jenis item jiwa khusus yang memungkinkannya untuk mengawasi seluruh kota Suantian. Serangan diam-diam kali ini membuat mereka semua merasakan bahaya. Mereka tidak lagi berada dalam sekte Suantian Dao, dan tidak ada aturan untuk melindungi mereka. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Longchen kembali ke rumah tuan kota. Memanggil lebih dari Guyang, ia mengeluarkan 86 buah Dao Surgawi peringkat 6 dan 1.500 peringkat 5 buah Dao Surgawi. Itu adalah rampasan pertempuran terbesarnya kali ini. Tak perlu dikatakan bahwa sekte sihir penekan surga benar-benar lebih kuat daripada sekte Suantian Dao. Di antara murid baru mereka, banyak dari mereka telah dinaikkan ke peringkat kelima. Itu harus menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Di antara murid senior mereka, sekitar sepersepuluh dari mereka adalah peringkat 6 celestial. Adapun murid senior Suantian Dao Sekte, hanya satu dari seribu yang peringkat 6 celestials. Proporsi ini mengungkapkan perbedaan kekuatan finansial antara kedua sekte tersebut. Namun, perbedaan kekuatan ini akhirnya menguntungkan Longchen. Apakah celestial yang mati adalah celestial bawaan atau diperoleh? Setelah rune Dao Surgawi mereka diserap oleh manik-manik chaos primal dan dipadatkan menjadi buah Dao Surgawi, orang-orang yang mengkonsumsinya akan menjadi celestial bawaan. Yang paling mengerikan dari semuanya, jika murid-murid yang jatuh itu telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, buah Dao Surgawi akan memberikan kemampuan itu kepada siapapun yang mengkonsumsinya juga. Berikan 50 dari peringkat 6 buah Dao Surgawi kepada para murid penyembuhan. Pisahkan sisanya di antara prajurit dengan potensi terbesar. Ada pun peringkat 5 buah Dao Surgawi, pertama berikan kepada prajurit Dragon Blood, dan kemudian pilih prajurit Dragon Mark terkuat, kata Longchen. Saat ini, Legion Darah Naga memiliki lebih dari 13.000 anggota. Hanya ada 4 kapten, tapi sekarang ada 360 pemimpin regu. Dengan kata lain, setiap prajurit Dragon Blood adalah pemimpin regu. Dengan cara ini, setiap regu terdiri lebih dari 30 orang, dan lebih mudah untuk mengontrol berbagai hal selama pertempuran. Pemimpin regu secara alami harus kuat, jadi peringkat 5 buah Dao Surgawi akan diberikan pertama kali kepada mereka. Adapun peringkat 6 buah Dao Surgawi pergi ke murid penyembuhan, Gu yang telah ragu-ragu sedikit, tapi kemudian memikirkannya, murid penyembuh adalah apa yang melindungi kehidupan Legion Darah Naga. Mereka harus kuat. Selama pertempuran di neraka iblis neraka, mereka telah mengalami betapa pentingnya murid penyembuh itu. Jika tidak, akan ada cukup banyak korban dalam pertempuran itu. Setelah Gu yang pergi, Long Chen melihat sisa peringkat 4 dan di bawah buah Dao Surgawi yang dimilikinya. Saya ingin tahu apakah Zheng Wenlong berhasil mengirim buah Dao Surgawi itu. Petik 2 Long Chen memikirkan Yue Xiaokian. Dia telah mengirim sejumlah besar buah Dao Surgawi sehingga ras iblis asli dapat berjalan secara terbuka di benua surga bela diri untuk mengumpulkan sumber daya. Sekarang, dia memiliki masa buah Dao Surgawi lagi. Tapi dia tidak berani mengirimnya secara acak dengan sembarang orang. Jika rahasia ini terbongkar, dia akan mati. Satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui rahasia ini adalah Tang Wan Er, Meng Ki, Gu Yang, Gu Oran, dan beberapa lainnya. Prajurit Dragon Blood dan Dragon Mark hanya tahu bahwa mereka adalah buah. Mereka tidak tahu kisah sebenarnya. Long Chen tidak ingin mereka tahu. Bukan karena dia tidak mempercayai mereka, tetapi semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin berbahaya jadinya. Kemudian musuh mereka akan mengincar dia, dan itu mungkin menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Setelah mengatur semuanya, Long Chen mengasingkan diri untuk memperbaiki pil. Beberapa untuk Wang Zen, dan beberapa untuk Hua Xiu. Dia perlu memanfaatkan waktu ini untuk membantu Hua Xiu melenyapkan benda itu. Bab 1155 Long Chen menghabiskan sepanjang hari memurnikan pil untuk Wang Zen. Induk serangga sangat besar, dan membutuhkan pil kelas atas. Selain itu, dibutuhkan ratusan orang agar efektif. Adapun obat mujarab, itu membutuhkan lebih dari itu. Untungnya, dia memiliki huolong untuk membantunya menyempurnakannya, dan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Jika tidak, memurnikan sebanyak itu akan membuatnya lelah sampai mati. Ketika Wang Zen menerima pil obat, dia langsung memberikannya kepada induk serangga. Dia juga mulai menggunakan obat mujarab untuk memelihara serangga pakannya. Long Chen memiliki semua murid memprioritaskan memberikan mayat iblis laut peringkat ke-9 mereka kepada Wang Zen. Semua orang mendukung ini. Setelah mengorbankan begitu banyak serangga untuk melindungi bawahannya, dia memenangkan rasa hormat mereka. Selanjutnya, aspek paling berharga dari iblis laut peringkat 9 adalah inti mereka. Mayat mereka hanya berharga sepersepuluh, jadi orang tidak terlalu peduli. Mereka langsung memberikan mayat tersebut kepada Wang Zen secara gratis. Awalnya, Wang Zen berencana menggunakan intinya untuk bertukar dengan mayat. Tapi dia ditolak oleh semua murid. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan Wang Zen tidak masuk akal. Wang Zen sangat tersentuh. Dia mengambil mayat iblis laut mereka. Dengan mereka, dia akan bisa memelihara serangga secepat mungkin. Wang Zen terkejut saat mengetahui bahwa serangga pakannya tumbuh lebih cepat dari yang diharapkannya. Awalnya, serangga pakannya membutuhkan waktu 5 hari untuk menjadi dewasa. Tapi sekarang, mereka matang hanya dalam beberapa jam. Selanjutnya, dengan efek obat mujarab, jumlah energi yang dikandungnya 10 kali lebih besar. Itu bahkan lebih besar dari yang diperkirakan Long Chen. Sekarang dia memiliki cukup daging, Wang Zen dengan gila mengembangbiakan pasukan serangga miliknya. Serangga induknya dengan lancar mencapai peringkat pertengahan ke-9 setelah mengonsumsi pil obat pertama. Selanjutnya, itu berada di jalur untuk mencapai peringkat ke-9 segera. Sekarang Wang Zen benar-benar yakin dengan kemampuan Long Chen. Sama seperti Wang Zen dengan gila-gilaan mengembangbiakan berbagai serangga, Long Chen masih menyembuhkan luka-lukanya. Serangan balik dari mencoba menggunakan bentuk ke-4 dari Split the Heavens masih menyebabkan dia bermasalah. Dia masih belum tahu apa itu. Tapi hanya setelah menggunakan Primal Chaos Bed dengan kekuatan penuhnya selama 2 hari meridiannya perlahan sembuh. Itu mengejutkan Long Chen. Ruang kekacauan utama berkembang dengan kehidupan. Tulang dan tungkai bisa tumbuh kembali dalam beberapa tarikan nafas, namun memperbaiki beberapa meridian membutuhkan waktu 2 hari. Long Chen dengan hati-hati menguji bentuk pertama Split the Heavens. Tidak ada masalah sama sekali. 9 titik akupunturnya terhubung dengan mulus. Bentuk kedua juga tidak ada masalah. Bentuk ketiga tidak masalah. Dia perlahan-lahan mencoba bentuk ke-4. Yuan spiritualnya mengalir melalui 28 titik akupuntur. 29, 35. 35 titik akupuntur pertama dihubungkan dengan mudah tanpa masalah. Tetapi ketika dia mencoba menghubungkannya ke titik akupuntur terakhir, 108 ribu platform abadi benar-benar mulai mengalirkan energinya ke titik akupuntur ke-36 secara otomatis. Rasanya seperti 108 ribu anak sungai mengalir deras ke dalam satu tanggul. Tanggul itu langsung meluap dan pecah. Meskipun Long Chen telah disiapkan dan langsung menyebarkan energinya, dia masih berkeringat dingin. Jika dia tidak secara naluriah merasakan bahaya dan menyerah menggunakan bentuk ke-4 ketika melawan ahli dari sekte sihir penekan surga, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa senior Feng Xingli tidak menyebutkannya? Atau mungkinkah? Mungkinkah karena seni tubuh hegemon bintang 9? Petik 2. Long Chen Bingung. Ketika dia mencoba menghubungkan titik akupuntur terakhir, 108 ribu platform abadi akan memusatkan semua energinya di sana. Selain itu, itu adalah semacam ledakan energi seketika yang berada di luar kendalinya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Serangan menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa saya gunakan. Long Chen sangat terguncang. Mungkin Split the Heavens sudah dialihkan dari ruang lingkup aslinya karena seni tubuh hegemon 9 bintang. Itu karena murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga yang membudidayakan Split the Heavens semuanya dilatih dalam teknik kultivasi khusus, kanon suci dewa pertempuran. Teknik budidaya ini adalah satu set dengan Split the Heavens. Keduanya saling memuji. Tapi Long Chen tidak berlatih di Battle God Sacred Cannon, dan dia menggunakan Split the Heavens melalui seni tubuh hegemon 9 bintang sebagai gantinya. Jadi, wajar jika ada perbedaan besar padanya. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Memiliki keterampilan pertempuran yang kuat tetapi tidak bisa menggunakannya terlalu sia-sia. Petik 2 Long Chen tenggelam dalam pikirannya dan perlahan mengedarkan energi dari empat lautan kinya. Dia mengekstraksi energi dari beberapa platform abadi dan menggabungkannya dengan empat lautan ki miliknya. Dia sekali lagi mencoba menggunakan Split the Heavens dan sangat terkejut melihat bahwa ini benar-benar tampaknya menjadi solusi. Dengan membagi pekerjaan, laut kinya akhirnya mengendalikan platform abadi. Dia terus menuangkan energi ke laut kinya, sementara platform abadi yang tersisa mengirim energi untuk menggunakan Split the Heavens. Ketika dia mencapai titik akupuntur ke-36, Long Chen sekali lagi menyebarkan energinya. Dia menemukan bahwa bahkan energi dari setengah platform abadi bukanlah yang dapat ditanggung oleh titik akupunturnya. Setelah beberapa kali tes, dia akhirnya menemukan batas yang bisa dia tahan. Jika dia ingin menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, dia hanya bisa menggunakan seperempat dari platform abadi miliknya. Melalui semua pengujian ini, dia menemukan bentuk keempat dari Split the Heavens benar-benar kejam. Jika diaktifkan, itu akan langsung mengekstraksi semua energi dalam seperempat platform abadi. Dia berpikir untuk menguji kekuatannya, tetapi ketika dia mempertimbangkan bagaimana dia harus menghabiskan seperempat energinya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, akan ada kesempatan cepat atau lambat, dan dia tidak terburu-buru. Dia sudah menemukan cara menggunakannya. Selama sisa hari itu, dia terus memurnikan pil. Keesokan paginya, dia pergi mencari Hua Siyu. Di kamar pribadi yang hanya berisi mereka berdua, suasananya agak canggung. Saya telah membuat beberapa pil khusus untuk Anda, dan itu akan melindungi jiwa Anda. Tapi Anda harus bersiap, benda itu sudah terlalu lama berada di tubuhmu, dan mengeluarkannya akan sangat menyakitkan, Long Chen memperingatkan dengan serius. Hua Siyu sedikit gugup, dia menganggup karena dia masih mengingat rasa sakit yang terakhir kali. Perasaan memiliki jiwa yang terkoyak adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami. Hua Siyu menghonsumsi pil obat kelas atas yang telah disuling Long Chen untuknya. Energi obat dengan cepat menyebar, menyebabkan Hua Siyu bersinar dengan cahaya suci. Cahaya itu membuat pakaiannya hampir tembus pandang, memperlihatkan semua bagian pentingnya. Hua Siyu menjadi benar-benar merah dan membuang muka, tidak mampu menghadapi Long Chen. Long Chen menelan ludah, melihat kecantikan tak tertandingi yang sepertinya tidak mengenakan pakaian apapun, dia menemukan mulutnya kering. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan semua pikiran indahnya dan memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia memiliki hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Mengedarkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, cahaya redup datang dari telapak tangannya saat dia meraih dada Hua Siyu. Ki hitam terletak tepat di bawah ulu hati. Itu adalah tempat yang sangat canggung. Tangan Long Chen berhenti lama di depan dadanya karena dia tidak berani menekan. Meskipun mata Hua Siyu terpejam, napasnya jelas menjadi cepat dan wajahnya benar-benar merah. Itu adalah keindahan yang tidak bisa ditiru. Sialan, Long Chen, kamu adalah seorang dokter sekarang, Dokter Long Chen. Semakin kamu ragu, semakin kamu merasa bersalah. Long Chen mengatupkan giginya dan menekan. Perasaan lembut itu membuat hatinya goyah. Ah, Hua Siyu bergetar. Teriakan lembut keluar dari mulutnya yang tertutup, dan itu membuat darah Long Chen segera melonjak. Tidak dapat fokus, sirkulasi seni tubuh hegemon bintang sembilan terhenti, dan cahaya di telapak tangannya juga memudar. Hua Siyu membuka matanya, wajahnya bahkan lebih merah dari sebelumnya. Maaf, aku seharusnya tidak membuat suara seperti itu. Teriakan itu tidak disengaja, tapi dia masih merasa sangat malu. Long Chen juga tidak bisa menahan rasa malu. Bagaimana dia bisa menahan suara pengangkatan seperti itu? Apakah kamu gugup, Long Chen? Anda berkeringat. Hua Siyu mencoba meredakan suasana yang canggung. Saat ini, Long Chen berlumuran keringat, sementara biasanya dia tidak takut pada apapun. Dia bahkan berani menamparkan wakil sekte-sekte sihir menekan surga, tapi dia masih sangat tegang sekarang. Sedikit, saya hanya tidak punya pengalaman. Long Chen tersenyum pahit, tapi setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Bagaimana dengan terakhir kali, goda Hua Siyu? Terakhir kali terlalu cepat dan berakhir sebelum dimulai. Long Chen sedikit santai setelah melihat bahwa Hua Siyu berani menggodanya. Dia harus memperlakukan ini sebagai masalah kecil. Apa kau tidak takut Tang Wan R memukulmu jika kau mengatakannya seperti ini? Hua Siyu tertawa. Hef, menurutmu aku takut padanya. Long Chen mendengus. Tanyakan saja padanya, kapan dia tidak pernah memukulku. Suasana canggung perlahan berkurang. Keduanya tidak lagi gugup. Jika kamu gugup, kamu dapat menyentuh. Hanya sampai kamu tidak gugup. Sebelum membantuku, Hua Siyu sekali lagi memerah. Astaga, ada hal yang bagus. Tapi bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk benar-benar melakukan itu? Aku ingin, tapi jika Wan R mengetahuinya, aku mungkin tidak akan hidup lebih dari 21 tahun, kata Long Chen tak berdaya. Aku berjanji, untuk merahasiakannya. Suara Hua Siyu tidak lebih dari bisikan, namun tetap serius. Dia tidak menyadari Long Chen hanya bercanda. Long Chen merasa seperti melanjutkan seperti ini hanya membuat hubungan mereka semakin meragukan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata, Siyu, kita harus cepat-cepat. Setelah efek obat memudar, kami tidak akan bisa mengusirnya. Apakah kamu siap? Iya, ayo mulai. Hua Siyu menutup matanya dan membusungkan dadanya sedikit. Long Chen tidak berani menatapnya. Menutup matanya dan mengeluarkan semua pikiran yang mengganggu, cahaya di telapak tangannya muncul kembali saat dia perlahan menekannya ke dada Hua Siyu. Bas! Ki hitam sekali lagi mulai mengalir keluar dari dadanya. Itu seperti kelabang hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di telapak tangannya. Ekspresi Hua Siyu berubah sedikit kesakitan, tapi dengan efek obat mujarab, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak bersuara. Bertahanlah, aku akan menariknya keluar. Petik 2 Long Chen mendesak seni tubuh hegemon bintang 9, menyebabkan cahaya yang datang dari telapak tangannya tumbuh lebih kuat. Semakin banyak ki hitam muncul, dan pada akhirnya, Long Chen mengeluarkan sosok hitam 3 meter dari dadanya. Siapa yang berani menghancurkan sihirku? Tiba-tiba, wajah tua yang dingin dan tegas muncul di dalam ki hitam. Bab 1156 Long Chen menarik kembali tangannya, menggambar sosok hitam. Sosok hitam itu seperti gurita, tetapi dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang seperti kelabang yang menyeramkan. Setengah dari itu telah ditarik oleh Long Chen, tapi sekarang sosok hitam itu berjuang keras, menolak untuk ditarik keluar dari tubuh Hua Siyu. Pada saat ini, seorang tetua muncul dalam ki hitam, menatap Long Chen dengan mata segitiga. Itu dia, 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 yang datang ke keluarga ku. Of! Hua Siyu segera berteriak saat melihat sosok itu, tapi dia kemudian batuk seteguk darah. Bocah, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Beberapa orang tidak dapat diprovokasi oleh Anda. Jika Anda pintar, Anda akan segera berhenti, bentak yang lebih tua. Anda tahu, saya belum membaca banyak buku, dan saya tidak terlalu pintar. Tepatnya apa yang kamu katakan. Long Chen bertindak bodoh, sementara dia diam-diam mengirimkan kekuatan petir ke tanah. Bocah bodoh, jika kamu menyinggung perasaanku, kamu, keluargamu, dan bahkan sekte kamu akan benar-benar dimusnahkan. Raung yang lebih tua. Cobalah untuk membual lebih banyak. Mungkin sesuatu tentang menghancurkan bintang dan alam semesta. Saya telah mendengar kata-kata sulit seperti itu berkali-kali. Tapi jika kamu sedikit lebih membual, aku mungkin akan mempercayaimu, kata Long Chen. Kamu. Tepat pada saat ini, sisa ki hitam telah diekstraksi sepenuhnya, dan sekarang tidak berdaya untuk melawan. Brengsek, tunggu saja, aku akan menemukanmu. Jika Anda pikir Anda bisa menyelamatkan gadis ini, teruslah bermimpi. Tetua itu dengan marah membentuk segel dengan satu tangan. Sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari ki hitam di dada huasiyu. Idiot, Long Chen mencibir. Naga penerangan tiba-tiba muncul di depan dada huasiyu, melahap tangan hitam itu. Tetua dalam ki hitam batuk tiga suap besar darah. Memiliki tangan hitam yang dilahap oleh Lei Long jelas telah melukainya. Ya ampun, kamu masih haid. Dan bahkan pada usia seperti itu, dan banyak lagi. Patua, kesehatanmu tidak buruk. Memuji Long Chen. Kamu pof. Tetua itu sekali lagi batuk seteguk darah. Sosoknya dalam ki hitam mulai menjadi tidak stabil, dan kemudian memudar menjadi ketiadaan. Tapi saat gambar itu memudar, raungan mara tua itu terdengar. Bocah, tunggu saja. Saya pasti akan menemukan siapa Anda dan membunuh keluarga Anda, sekte Anda. Petik 2. Di dalam bangsa kuno Grenhan, raungan mara seorang tetua terdengar dari menara tinggi yang menembus awan. Brengsek, biarkan aku melihat di mana gadis itu berada. Penatua mengulurkan tangannya, menekan ibu jari ke keempat jarinya secara berurutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Nasibnya diblokir dariku. Huff. Itu pasti hanya karena aku terluka. Kalau begitu mari kita lihat siapa bocah idiot itu. Petik 2. Bang. Tepat ketika tetua membentuk segel tangan, tanpa peringatan sama sekali, setengah tubuhnya langsung meledak. Im tidak mungkin. Ekspresi teror muncul di wajahnya saat dia meraung gila. Ahli berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya terbang ke puncak menara. Melihat bahwa separuh tubuh tetua itu meledak, mereka semua ngeri. Master Pavilion. Cepat dan bawa aku ke tabib. Ekspresi yang lebih tua tenggelam. Pada akhirnya, dia menatap dingin ke arah tertentu. Itu adalah arah di mana Long Chen berada. Qi hitam meledak. Long Chen menggunakan kekuatan gunturnya untuk benar-benar memusnahkannya. Adapun Hua Siyu, dia sudah pingsan. Wajahnya pucat, dan dia batuk darah di sekujur tubuhnya. Long Chen dengan lembut membawanya ke tempat tidur. Memeriksa tubuhnya, dia melihat bahwa dia telah kehilangan banyak darah rohnya, dan dantiannya sangat terguncang. Untungnya, jiwanya tidak terpengaruh. Luka lain bisa diatasi dengan pil obat, tapi luka pada jiwa merepotkan. Itu membutuhkan waktu lama untuk makanan yang lambat. Setelah memberi Hua Siyu beberapa pil obat lagi, Long Chen pergi, memanggil Zhao Zian untuk menjaga Hua Siyu. Hua Siyu bangun keesokan harinya. Ketika Mengki, Tang Wan Er, dan Long Chen datang menemuinya, mereka melihat bahwa ketika dia masih pucat, ada semacam persona Dao yang tak terlukiskan mengalir di matanya. Selamat atas kebangkitannya sebagai celestial peringkat 6. Tang Wan Er kaget tapi bahagia untuknya. Untuk seseorang yang memiliki 6 rune Dao surgawi bawaan, pergi dari peringkat kelima ke peringkat ke enam tidak disebut maju, tetapi kebangkitan. Itu semua berkat Long Chen. Namun, sepertinya aku telah membawakanmu lebih banyak masalah. Suara Hua Siyu meminta maaf. Saya seorang spesialis dalam menyebabkan masalah. Saya suka masalah, dan masalah menyukai saya. Saya sudah terbiasa sejak lama. Long Chen mengangkat bahu. Dia memiliki begitu banyak masalah sehingga dia tidak keberatan menambahkan beberapa pavilion nasib surgawi. Tidak peduli betapa menakjubkannya mereka, dia tidak akan hanya melihat salah satu temannya meninggal tanpa membantu. Jadi dia acuh tak acuh. Ini berita bagus. Kekuatan Sekte Suantian Dao sekali lagi naik satu tingkat dengan kebangkitan Anda sebagai peringkat 6 Celestial. Meng Ki tersenyum. Ini bukan hanya satu level. Kemarin, saya melihat Wang Zen memanggil banyak serangga peringkat 9. Dia sedang mengebornya, kata Zhao Zian. Bagi semua orang untuk meningkat adalah hal yang baik. Induk serangga Wang Zen telah mencapai peringkat ke sembilan terakhir. Meskipun kekuatan tempur sebenarnya tidak meningkat, bukan itu yang dibutuhkan Wang Zen. Yang dia butuhkan hanyalah kemampuannya untuk menekan dan memimpin serangga lain. Dengan basis budidaya induk serangga yang lebih tinggi, serangga lain tidak akan memberontak. Hari-hari ini, dia membesarkan beberapa raja serangga. Raja serangga ini akan menjadi jenderal dari serangga lainnya. Basis budidaya mereka berada di pertengahan peringkat 9, dan mereka akan mengendalikan pasukan serangga peringkat 9 awal untuk bertarung. Peran raja serangga sangat penting, jadi dia harus memilih yang terbaik. Dia menyuruh mereka bertarung dan membunuh satu sama lain sampai hanya yang terkuat yang bertahan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk memimpin serangga lain. Kekuatan Wang Zen meningkat dengan gila-gilaan, sementara Hua Siu telah terbangun sebagai celestial peringkat 6. Dengan bakat bawaan dan kekuatan tempurnya, selama dia tidak menemukan peringkat 7 celestial, dia mungkin bisa mendominasi ranah Foundation Forging. Bagaimana dengan Cloud? Mengapa saya tidak melihatnya? Tanya Long Chen. Wilde dan Cloud sedang berburu. Cloud telah dimanjakan oleh Anda, dan sekarang ia hanya memakan makanan yang diburunya sendiri. Adapun Wilde, dia makan seperti orang gila. Keduanya makan hampir siang dan malam. Dengan jatah yang menurun dari hari ke hari, mereka berdua pergi. Meng Ki agak tidak berdaya tentang ini. Tidak apa-apa. Dengan kekuatan Wilde dan kecepatan Cloud, mereka bisa dengan mudah kabur jika bertemu musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Long Chen tidak sedikit pun khawatir tentang mereka berdua. Ketika sampai pada kekuatan murni, Wilde tidak lebih lemah darinya. Selain itu, Wilde tampaknya berada dalam kondisi yang sangat penting. Dia membutuhkan makanan ini. Bagaimana dengan Gao Xianyang? Apakah ada berita dari pihaknya? Tanya Long Chen. Tidak, sepertinya mereka menghilang. Anda tidak berpikir sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, bukan? Tebak Zhao Xian. Tidak mungkin, kan? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana kabarmu begitu yakin? Meng Ki dan yang lainnya terkejut. Karena mereka semua orang jahat, dan orang jahat tidak mati begitu saja. Long Chen mengangkat bahu. Yang lainnya memutar mata. Logika semacam ini tidak masuk akal. Tapi itu hanya lelucon, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Oh. Saat mereka berbicara, Long Chen mengerutkan kening. Apa itu? Meng Ki, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang aneh? Misalnya, beberapa orang luar menyerang. Tanya Long Chen. Oh. Empat lonceng spiritual saya baik-baik saja. Semua fluktuasi spiritual di sekitar sini juga normal. Apa itu? Kata Meng Ki dengan heran. Apakah begitu? Maka itu berarti beberapa teman lama telah tiba. Ah. Sudah lama sekali. Aku sangat merindukan mereka. Long Chen tersenyum lebar. Dia meninggalkan rumah tuan kota dan muncul di udara. Sekarang sudah sore hari, dan sinar matahari menyinari dirinya. Itu hangat dan nyaman, dan bahkan ada angin laut yang lembut. Jika bukan karena aroma darah yang kuat, itu akan menjadi hari yang sangat indah. Murid sesekali melihatnya dan membungkuh, menerima anggukan dan senyuman dari Long Chen. Saat Long Chen tersenyum dan menyapa orang-orang, sebuah pedang tiba-tiba muncul di udara di belakangnya, menusuk langsung ke punggungnya. Pedang itu muncul hanya beberapa kaki dari punggungnya. Itu hanya muncul di sana tanpa dasar, mencapai punggungnya dalam sekejap. Siapa di sana? Teriak Long Chen. Dia langsung melesat ke udara, nyaris menghindari pedangnya. Hanya sekali dia di udara dia melihat seorang pria berwajah kaku muncul dari udara tipis. Serangan itu datang darinya. Tepat saat dia melihatnya, lusinan sosok lain muncul di udara dan bilah tajam menusuk ke arah Long Chen. Sepertinya mereka telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Mereka semua menyerang pada saat yang sama, menyegel semua kemungkinan jalur mundurnya. Selanjutnya, bilah tajam itu benar-benar sunyi. Semua kekuatan mereka terkonsentrasi, dan sekali itu menusuknya, itu akan meletus. Ini adalah pembunuh yang menakutkan dengan serangan yang telah terkonsentrasi ke puncak. Api yang mengamuk melahap surga. Long Chen membentuk segel tangan dan rune api muncul, membentuk penghalang di sekelilingnya. Ledakan. Ketika serangan itu bertemu dengan api, ledakan yang mengguncang surga terdengar dan api menyelimuti langit. Api terus menyebar, melahap para pembunuh. Tetapi ketika api hendak menyentuh mereka, sosok mereka berputar dengan aneh dan menghilang. Api meraum di langit, menyebabkan udara berputar. Semua murid di bawah ini terkejut dan melompat ke kondisi pertempuran. Sementara api masih berkobar di langit dan semua orang masih tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, pedang diam-diam memotong penghalang api dan menebas ke arah Long Chen. Bab 1157 Pedang ini diam saat muncul, tapi begitu menembus penghalang api Long Chen, pedang itu meledak dengan cahaya. Itu seperti matahari, dan niat membunuh mengguncang langit. Kekuatan pedang itu langsung naik ke puncak. Kekuatan mengamuk itu menyebabkan kota Suantian bergetar. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah betapa tiba-tiba pedang ini datang dan waktunya. Itu pada saat yang tepat ketika Long Chen menggunakan gerakannya sendiri. Itu adalah waktu yang tepat ketika pertahanannya berada di titik terendah. Teman-teman dari Blood Kill Hall, aku sudah lama menunggumu. Petik 2 Mengikuti tawa Long Chen, pedang berwarna merah darah menebas dari langit. Di saat yang sama saat pedang menebas penghalang apinya, Blood Drinker menebas ke bawah. Ledakan. Api itu meledak dan memudar dari udara. Sesosok menabrak tanah seperti bintang jatuh, menabrak tembok kota dan keluar dari kota Suantian. Setelah berhasil dengan serangan ini, Long Chen menembak setelahnya, sekali lagi menebas dengan pedangnya. Orang itu mendengus dan tubuhnya terpelintir. Dia berubah menjadi delapan sosok yang menyerang Long Chen pada saat bersamaan. Pedang kim robek udara. Long Chen kaget. Delapan tubuh ini semuanya adalah tubuh yang nyata. Jika dia hanya menyerang satu, dia pasti akan diserang oleh tujuh lainnya. Dia tidak punya pilihan selain mengubah gerakan. Dia menyapu abis Blood Drinker, memblokir delapan serangan. Namun karena dipaksa berganti jurus, kekuatannya melemah. Dia membalas, setiap langkah menyebabkan lubang besar muncul di tanah. Benar-benar layak menjadi Long Chen. Anda tidak mengecewakan saya. Orang ini tanpa emosi memandang Long Chen. Tubuhnya sedang dan wajahnya rata-rata. Sepertinya tidak ada karakteristik khusus tentang tubuhnya. Dia terlihat sama seperti orang lain? Dan jika dia dilempar ke kerumunan, tidak mungkin untuk memilihnya. Tapi saat bertarung, auranya yang kuat telah muncul dengan sendirinya. Dia adalah peringkat tujuh celestial yang kuat, dan basis kultivasinya telah mencapai ranah yayasan penempaan akhir. Kamu juga belum mengecewakanku. The Blood Kill Hall akhirnya mengirim seorang pembunuh yang layak. Kamu peringkat berapa emas tua atau emas ungu. Long Chen dengan acuh tak acuh memandang pria ini dengan pedangnya di pundaknya. Pria dari Blood Kill Hall mengulurkan lengannya, memperlihatkan tato di punggung tangannya. Itu berwarna darah dan memiliki 19 tulisan di atasnya dalam karakter abadi. Peringkat perunggu, perak, emas, emas tua, dan emas ungu yang Anda bicarakan hanyalah untuk murid yang lebih lemah. Saya adalah murid inti yang telah digunakan oleh Blood Kill Hall untuk meningkatkan kekuatan penuhnya. Saya tidak punya nama, saya hanya punya nomor. Anda bisa memanggil saya Blood Kill 19. Petik 2. Long Chen kaget. Apakah ini benar atau salah? Peringkat 7 Celestial hanya peringkat ke-19. Apakah Blood Kill Hall benar-benar menakutkan? Anda tidak perlu menebak-nebak. Ya, di antara murid inti dari Blood Kill Hall, aku peringkat ke-19, dan masih ada 19 makhluk yang lebih menakutkan di atasku. Pembunuh Blood Kill Hall tampaknya melihat melalui pikiran Long Chen. Apa menurutmu aku tidak tahu cara menghitung. Anda ke-19, tapi masih ada 19 orang di depan Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Benar-benar ada 19. Blood Kill 1 disebut sebagai raja di antara para pembunuh, tetapi ada eksistensi lain yang disebut dewa di antara para pembunuh. Karena mereka adalah dewa, mereka tidak berada dalam sistem bilangan, jawab si pembunuh. Kenapa kamu memberitahuku ini? Untuk membuatku takut, atau membuatku menyesal? Tanya Long Chen dengan dingin. Untuk bertobat. Petik 2. Mengapa kamu mau bertobat padaku? Saya ingin Anda bertobat. Pembunuh itu akhirnya kehilangan ketenangannya, niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Apakah kamu bodoh? Mengapa saya harus bertobat? Long Chen dengan jijik menatapnya. Apakah ini gangguan jiwa? Ledakan. Aura pembunuh tiba-tiba meletus, dan Seven Stars Reflect on the Runixie Manifestasi muncul. Kamu menghujat patung dewa pembunuh di tanah air timur. Anda harus bertobat, bertobat dalam teror tanpa akhir. Pembunuh itu tidak lagi tampak berkepala dingin. Sebaliknya, dia mengamuk, seolah kata-kata Long Chen benar-benar tidak bisa ditolerirnya. Long Chen menatapnya, penghinaan muncul di matanya. Tuhanmu bukanlah Tuhanku, jadi kenapa aku harus menghormatinya? Yang saya tahu adalah mereka yang ingin membunuh saya harus mengerti bagaimana rasanya dibunuh. Saya tidak peduli apakah mereka orang atau dewa. Petik 2. Penghujat tak tahu malu, hadapi kematianmu. Pembunuh itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Long Chen, pedangnya menusuk ke depan. Long Chen memanggil cincin surgawi dan mengayunkan blood drinker keluar untuk memblokirnya. Tabrakan itu menyebabkan keduanya balas menembak. Long Chen menyipitkan matanya. Pembunuh ini memiliki keterampilan tempur yang kuat. Apakah ini berarti bahwa asasin yang telah mencapai level ini tidak lagi peduli dengan cara asasin tersebut? Tidak itu salah. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia menembak ke samping. Tapi sebilah pedang masih menyisakan luka panjang di punggungnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang membara. Dagingnya mulai mengeluarkan asap. Pedang itu jelas diracuni. Jadi amarahmu hanyalah tindakan untuk membuatku ceroboh. Tidak buruk, kamu hampir berhasil, kata Long Chen dengan tenang saat dia merasakan sakit di punggungnya. Pembunuh ini terampil dalam licik. Semua kata-kata yang dia ucapkan dan ekspresi amarahnya telah dipalsukan. Ketika dia memanggil delapan tubuh yang terbelah dan kemudian tampak seperti dia telah mengumpulkan semuanya kembali, dia sebenarnya menyembunyikan satu secara diam-diam. Saat dia meledak dalam kemarahan, dia menghilang menggunakan seni rahasia untuk menyembunyikan dirinya. Biasanya, langkah seperti itu tidak terlalu berguna. Tapi saat dia menyembunyikan tubuh aslinya, tubuhnya yang terbelah meluncurkan serangan, menarik perhatiannya, dan kemudian tubuh aslinya tiba-tiba akan meluncurkan serangan diam-diam. Dia hampir berhasil dengan ini. Meskipun dia adalah musuhnya, Long Chen tidak bisa tidak mengagumi taktiknya. Pada saat yang sama, Long Chen dikejutkan oleh kemampuan musuhnya untuk memanggil delapan tubuh terbelah yang memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utamanya. Mati! Dua sosok menembak Long Chen, kecepatan mereka hampir mustahil dilacak dengan mata telanjang. Jangan menggunakan gerakan yang sama untuk melawanku dua kali, itu menghina. Long Chen tersenyum dingin dan menebas pedangnya di depannya, memblokir dua serangan. Pada saat ini, pedang lain muncul di belakangnya, menusuk punggungnya. Pedang itu baru saja muncul ketika petir dan naga api melonjak, meniup pedang dan pemiliknya hingga berkeping-keping. Split the Heavens 3 Long Chen tiba-tiba terbang ke udara, dan gambar pedang besar dengan kejam menebas. Ledakan! Saat si pembunuh dikejutkan oleh kematian salah satu tubuhnya yang terbelah, Long Chen melancarkan serangan yang begitu kejam. Kedua tubuhnya habis-habisan untuk bertahan, tetapi mereka masih dikirim terbang. Api yang mengamuk melahap surga. Api memenuhi dunia, menutupi semua tanah dan langit. Beberapa sosok tersembunyi tidak punya pilihan selain mengungkapkan diri mereka sendiri, karena kali ini, serangan Long Chen berada pada kekuatan penuh. Dia tidak lagi hanya mencoba menghalangi penglihatan mereka. Di depan serangan kekuatan penuh Long Chen, tubuh terbelah pembunuh tidak lagi bisa bersembunyi. Tujuh sosok muncul di tempat yang berbeda, mengungkapkan betapa liciknya si pembunuh. Bahkan selama pertempuran sengit ini, dia diam-diam memanggil tubuh yang terbelah sebagai persiapan untuk membunuh Long Chen. Tiba-tiba, nyala api menghilang, mengungkapkan Long Chen memegang bola cahaya selebar tiga kaki. Dia dengan dingin menatap si pembunuh. Bintang jatuh. Bola dunia menghantam tanah seperti bintang jatuh. Ketika mencapai si pembunuh, itu meledak. Ekspresi si pembunuh berubah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik kembali tubuhnya yang terbelah. Dia harus mati-matian memblokir serangan yang menakutkan ini. Gelombang api menyebar ke segala arah, bahkan mencapai kota Suantian. Untungnya, Li Qi dan Song Ming Yuan sudah lama melakukan persiapan. Mereka membela rumah tuan kota dengan energi bumi mereka, tetapi tempat lain langsung dihancurkan. Pedang bunuh bayangan darah. Saat api memenuhi udara, si pembunuh sekali lagi muncul. Sekarang dia berlumuran darah, terlihat hampir gila saat dia menebaskan pedangnya ke Long Chen. Split the Heavens 3, Long Chen baru saja menyerang ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu pedangnya menyentuh pedang si pembunuh, si pembunuh meledak. Tubuh terbelah lainnya. Petik 2. Long Chen membentangkan sepasang sayap petir dan terbang ke udara. Kekuatan spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sial, dia benar-benar kabur dengan cepat. Petik 2. Menutup matanya dan menggunakan indera seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia samar-samar bisa mengatakan ke arah mana dia berlari. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Andai saja Cloud hadir, dia tidak akan pernah lolos. Pembunuh itu datang seperti kilat, dan berlari seperti kilat. Dia sama sekali tidak ceroboh. Dia bahkan telah mengorbankan tubuh terbelah lainnya untuk memberikan dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen, bagaimana hasilnya? Meng Qi dan yang lainnya bergegas. Long Chen telah memperingatkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungannya, karena pembunuh Blood Kill Hall terlalu berbahaya. Dia berhasil lolos, kata Long Chen tanpa daya. Bagaimana dengan sisi Anda? Kami mendapatkan semuanya, kata Tang Wan Er. Long Chen telah mengetahui identitas penyerang sejak awal. Satu-satunya yang bisa lolos dari jaring spiritual Meng Ki tetapi dapat dirasakan oleh seni tubuh Hegemon Bintang 9 adalah para pembunuh dari Balai Pembantaian Darah. Lebih jauh lagi, dia bahkan merasakan sedikit keakraban, jadi dia yakin. Dan semuanya telah diatur. Bagus, jadi saya satu-satunya yang kehilangan muka dan tidak menyelesaikan misi mereka. Cantik, tolong peluk aku dan hibur roh adik kecil. Teriak Long Chen tanpa daya. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tawa dari Meng Ki dan yang lainnya tentang bagaimana dia tidak pernah pantas, tapi Hua Siu yang sedikit tersipu. Bab 1158 Setelah diserang secara diam-diam oleh Blood Kill Hall, Long Chen menjadi lebih berhati-hati. Meskipun Long Chen tidak takut dengan pembunuhan mereka, dia takut mereka bertukar target. Orang-orang yang tidak tahu malu ini mampu melakukan apa saja. Mereka terus mengatakan bahwa mereka adalah pengikut dewa pembunuh dan mengembangkan dawa pembunuhan. Tapi meski seharusnya meneliti seni pembunuhan, mereka menaruh racun pada senjata mereka. Itulah yang membuatnya muak, hanya karena mereka memiliki warisan dewa, mereka melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana itu Dao? Long Chen paling meremehkan orang-orang yang mengatakan mereka memiliki keyakinan namun tidak memiliki garis bawah sama sekali. Saat dia paling muak dengan mereka adalah ketika dia bersama keluarga Mo di Prefektur Kin. Dia telah diserang oleh Blood Kill Hall di jalanan, dan pada akhirnya, mereka bahkan menggunakan seorang gadis kecil yang baru berusia 3 atau 4 tahun untuk menyerangnya. Ketika jarum racun itu menusuk ke dalam hatinya, rasa jijiknya terhadap Blood Kill Hall juga meresap ke dalam hatinya. Melihat gadis kecil yang lugu dan naif itu menyebabkan dia memikirkan adik perempuannya sendiri, dan pada akhirnya, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memberinya jalan untuk hidup. Dia telah membuat tekadnya saat itu. Tidak ada yang perlu dikatakan ke Blood Kill Hall, karena tidak ada gunanya. Permusuhan di antara mereka tidak bisa lagi diselesaikan. Selain itu, dia tidak pernah berpikir untuk menyelesaikannya. Namun banyak dari mereka yang datang adalah berapa banyak yang akan dia bunuh. Para pembunuh tidak bermoral ini sebenarnya hanyalah sekelompok pembunuh busuk. Mereka adalah musuh yang paling menakutkan karena mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Jadi Long Chen sangat berhati-hati akhir-akhir ini, terus-menerus mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Pembunuh Blood Kill Hall bisa menyelinap melalui kekuatan spiritual Mengki, tetapi mereka tidak bisa lepas dari persepsi spiritualnya. Tidak diketahui apakah mereka sekarang takut atau apakah mereka mengumpulkan kekuatan secara rahasia, tetapi tidak ada serangan lebih lanjut yang datang. Juga tidak ada berita dari Sekte Sihir Penekan Surga, juga Gao Xianyang dan yang lainnya tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu dalam suasana yang agak berat. Sebulan berlalu. Apa yang menghibur Long Chen adalah bahwa kekuatan Dragon Blood Legion meningkat dengan cepat setiap hari. Tetapi dia merasa agak tidak berdaya karena Batu Roh Yuan mulai habis. Peringkat 5 dan Peringkat 6 Celestial membutuhkan lebih banyak Batu Roh Yuan untuk maju. Dengan demikian, jumlah Batu Roh Yuan yang dibutuhkan untuk Dragon Blood Legion telah berlipat ganda. Bahkan tidak ada cukup sebelumnya, jadi sekarang, mereka mulai mencapai dasar. Namun, semua prajurit Dragon Blood Legion telah mencapai setidaknya tahap surga ke-6, dan setengahnya telah mencapai tahap surga ke-7. Kecepatan itu sangat mengejutkan. Harus diketahui bahwa saat ini, sebagian besar murid Suantian Dao Sekte masih di panggung surga ke-3. Ada beberapa di panggung surga ke-4, dan hanya jenius surgawi di tingkat Hua Xiu, Wang Zhen, dan Zhao Zian yang memiliki kualifikasi untuk mencapai panggung surga ke-5. Dapat dikatakan bahwa Batu Roh 1 Miliar Yuan Long Chen telah memungkinkan dia untuk meningkatkan pasukan yang menakutkan. Di sisi lain, ada Hua Xiu yang terbangun sebagai Peringkat 6 Celestial. Selanjutnya, setelah terbebas dari kutukan itu, dia tampak bersinar. Dia bahkan mengatakan dia merasa seperti akan naik ke peringkat ke-7. Itu mengejutkan semua orang. Tetapi ketika Long Chen memikirkannya, dia tiba-tiba teringat situasi lain. Hantu tua dari pavilion takdir surgawi itu mungkin telah menempatkan kutukan pada Hua Xiu bukan hanya untuk harta leluhur keluarganya. Mungkin situasi yang sama seperti yang dialami Cuyao. Kutukan itu seperti segel atas energi Hua Xiu, membatasi pertumbuhannya. Sekarang setelah dilepaskan, kekuatannya melonjak setiap hari tanpa ada tanda-tanda melambat. Long Chen tidak bisa membantu tetapi bercanda bahwa dia mungkin harus memeluk kakinya untuk perlindungan di masa depan. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia merasakan tatapan Meng Qi dan Tang Wan Er berubah menjadi aneh. Hua Xiu tidak membalas, hanya memerah. Bahkan Zhao Zian menatapnya dengan aneh. Pada saat itu, dia ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Itu hanya lelucon, tapi itu adalah kesalahan besar. Pertumbuhan Hua Xiu mengejutkan semua orang, tapi ada orang lain yang tidak lebih lemah darinya. Itu adalah Wang Zen. Orang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya dia, tetapi Long Chen secara pribadi telah melihat pasukan serangga Wang Zen saat ini. Wang Zen tidak menyembunyikan apapun darinya, dan dia langsung mengatakan bahwa dia sekarang memiliki 3.000 serangga penyerang dan 5.000 serangga pertahanan, yang semuanya berada di peringkat ke-9. Selain itu, dia memiliki lebih banyak serangga yang tumbuh setiap hari. Wang Zen bersemangat tinggi, tidak lagi terjebak di level lamanya. 8.000 serangga peringkat 9. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Wang Zen juga melonjak. Pada hari ini, Long Chen sedang memikirkan tentang bagaimana dia seharusnya menghasilkan lebih banyak uang ketika dia mendengar keributan dari luar. Kemudian suara gemuruh terdengar, seseorang benar-benar mulai berkelahi. Long Chen keluar dan melihat bahwa itu adalah Gao Xianyang, yang telah menghilang selama hampir 2 bulan. Untuk beberapa alasan, Gao Xianyang sekarang melawan Gu Yang di langit yang jauh. Para prajurit dari Dragon Blood Legion ada di sekitar mereka, bersorak untuk Gu Yang. Apa yang terjadi? Long Chen bertanya pada Song Mingyuan. Si idiot Gao Xianyang ini baru saja kembali, dan dia berkata gelombang binatang akan segera dimulai. Jadi dia ingin membahas bagaimana mereka harus mengatur pertahanan kita. Bodoh ini, apa yang telah dia lakukan selama ini? Pertahanan sudah lama diselesaikan oleh saya dan Liki, tetapi sekarang dia ingin datang dan memanfaatkan. Bagaimana kita bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Petik 2. Selama waktu ini, Song Mingyuan dan Liki telah bertindak sesuai dengan instruksi Long Chen. Setiap hari, mereka menggunakan energi bumi mereka untuk membangun tembok pertahanan besar setinggi 30 ribu meter dan panjang puluhan juta mil. Keduanya telah menjadi anjing yang terengah-engah. Garis pertahanan mereka telah diubah menjadi corong. Setelah gelombang monster terjadi, semua iblis laut akan dipaksa masuk, memungkinkan mereka untuk mengurangi garis pertahanan mereka dan membuatnya lebih mudah. Sekarang, Gao Xianyang, yang telah pergi selama 2 bulan, kembali untuk membahas pertahanan. Ini murni agar dia bisa membagi manfaat dari mempertahankan gelombang binatang begitu itu terjadi. Dia ingin mengambil setengah keuntungan. Itu benar-benar tidak tahu malu. Gu yang pemarah, dan dia langsung memberitahu Gao Xianyang bahwa mereka baik-baik saja tanpa dia. Dia bisa kembali kemanapun dia berasal. Kemudian Gao Xianyang menunjuk wajah Gu yang dan bertanya siapa yang dia pikir dia. Tidak diketahui apakah Gu yang telah terinfeksi oleh Long Chen atau tidak, tetapi Gu yang segera menamparkan wajahnya. Kemudian mereka berdua terbang ke udara dan mulai berkelahi. Hu Gui San, Fan Song, dan murid lainnya yang mengikuti Gao Xianyang semuanya terkejut. Gu yang berada di generasi yang sama dengan mereka. Tapi sekarang, dia bisa bertarung setara dengan jenius surgawi teratas dari generasi senior. Mereka tidak bisa mempercayainya. Yang paling menakutkan dari semuanya, kapan Gu yang menjadi peringkat enam celestial. Bukankah dia hanya menjadi peringkat empat celestial ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte? Apakah rumor tersebut benar? Master Xuan sedang meneliti formula rahasia untuk memungkinkan orang dengan cepat memajukan peringkat surgawi. Ketika semua prajurit Dragon Blood Legion telah maju ke peringkat keempat, mereka telah mengguncang seluruh sekte Suantian Dao. Pada saat itu, Master Xuan telah mengumumkan bahwa itu adalah eksperimennya sendiri. Tetapi Xuan Master tidak jelas tentang detailnya, dan yang lain tidak berani bertanya. Akibatnya, ada banyak tebakan di antara murid-murid Suantian Dao sekte. Salah satunya adalah Xuan Master telah menemukan formula rahasia baru yang memungkinkan celestial untuk naik peringkat dengan cepat. Tetapi kemungkinan konsekuensi dan gejala sisa dari metode ini tidak diketahui, jadi dia tidak mendistribusikannya secara luas. Sekarang melihat Gu yang telah menjadi peringkat enam celestial, semua orang Gaussian yang terkejut dan iri. Mereka merasa Xuan Master bias. Bahkan jika mereka harus menjadi kelinci percobaan, mereka rela. Tapi dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan itu. Pertempuran ini berlangsung selama dua jam penuh tanpa ada pihak yang menang. Basis kultivasi Gaussian yang lebih tinggi, tetapi Gu yang masih mengalahkannya dengan kekuatan. Ketika Gao Xianyang menggunakan kekuatan penuhnya tetapi masih tidak mampu mengalahkan Gu yang, dia akhirnya mundur dengan ekspresi gelap. Melihat Gao Xianyang berhenti, murid-murid Dragon Blood Legion bersorak-sorai. Faktanya, semua murid di sisi Longchen bersorak dengan penuh semangat. Semua murid ini menyembah dan menghormati Legion Darah Naga, karena mereka bertarung bersama mereka sebagai saudara dalam pertempuran. Melihat Gu yang mampu menandingi Gao Xianyang, mereka merasakan darah mereka mendidih. Longchen, menurutmu apa yang kamu lakukan? Apakah ini cara Anda memperlakukan sesama murid sekte Anda? Jangan lupa, kami berdua memimpin grup untuk bertahan melawan gelombang binatang kali ini. Anda bukan raja lokal. Wajah Gao Xianyang menjadi hijau saat dia mengarahkan tombaknya ke Longchen. Hari ini, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Benar, kami berdua memimpin grup kami sendiri. Ketika kami tiba di sini, Anda langsung membawa grup Anda pergi dan tidak mencoba menghubungi kami. Adapun saya, saya mengambil alih kota, menjadi penguasa kota yang baru. Anda akan memimpin kelompok Anda, dan saya akan mempertahankan kota. Tidak perlu bagi kami untuk mengganggu satu sama lain. Bukankah semuanya berjalan cukup baik sebelum ini? Untuk menghindari konflik, kita harus terus seperti itu. Anda dapat memimpin kelompok Anda pergi tanpa komunikasi apapun, dan saya akan terus mempertahankan kota saya, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Omong kosong apa, laut sekarang benar-benar tenang, dan iblis laut menolak untuk muncul sama sekali sekarang. Itu berarti gelombang binatang buas akan segera meletus. Apa yang harus aku lakukan? Mengamuk Gao Sianyang. Apa hubungannya dengan saya? Kaulah yang membawa orang-orangmu pergi dengan satu-satunya kapal terbang yang berfungsi. Apakah Anda pernah memikirkan kami? Sekarang kami sudah siap, kamu kembali mengganggu kami. Izinkan saya memperingatkan Anda, amarah saya tidak baik, jadi cobalah untuk tidak memprovokasi saya. Jika Anda pikir Anda bisa tinggal, maka tinggallah. Jika Anda tidak bisa tinggal, enyahlah. Adapun apapun yang datang dari gelombang binatang buas, karena kita berasal dari sekte yang sama, saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Kata Longchen. Saran apa? Datanglah padaku jika kau bisa, pergilah jika kau tidak bisa. Longchen melambaikan tangannya dan kembali ke rumah Tuhan Kota tanpa melihat kembali ke Gao Sianyang. Murid-murid lain di sisinya juga bubar, hanya menyisakan kelompok Gao Sianyang yang dengan bodohnya berdiri di sana, menatap. Jelas, Longchen tidak akan menyambut mereka di sini. Gao Sianyang telah bertindak terlalu jauh sebelumnya dan menyinggung mereka semua, dengan demikian, tidak ada dari mereka yang ingin bertarung bersamanya. Bukankah dia menganggap dirinya seorang badas? Sekarang dia bisa terus bertingkah laku. Kami benar-benar melangkah terlalu jauh kali ini. Mengapa kita tidak meminta maaf kepada Longchen? Mempertimbangkan karakternya yang terus terang dan terus terang. Kata Fan Song. Gao Sianyang menamparkan wajahnya, membuatnya terbang. Fan Song batuk darah. Gao Sianyang meraung, menurut Longchen, siapa dia? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Petik 2. Melihat sosok perpisahan Longchen, Gao Sianyang dipenuhi dengan dendam. Hanya melihat kondisinya saat ini membuat orang lain menggigil. Adapun Fan Song, dia dipenuhi dengan amarah karena orang lain membantunya. Tapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun. Bab 1159. Hanya terikat dengan Guyang, prestise Gao Sianyang turun ke titik terendah sepanjang masa. Adapun Dragon Blood Legion, posisinya di hati murid-murid Suantian Dao Sekte naik ke titik tertinggi sepanjang masa. Pertempuran ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan bahwa Dragon Blood Legion tidak hanya memiliki pemimpin yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki sekelompok monster yang menakutkan. Tidak ada anggota Dragon Blood Legion biasa. Beberapa hari berlalu dengan tenang, kelompok Gao Sianyang tidak pergi. Mereka hanya mendirikan kemah di luar kota Suantian, menjaga jarak tertentu dari orang lain. Long Chen tidak peduli dengan Gao Sianyang. Dia tidak bertanya apa yang mereka lakukan dan hanya memberi mereka sikap dingin. Pada akhirnya, Gao Sianyang tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menundukkan kepalanya. Dia mengirim Fansong untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Long Chen, ini adalah rute yang kami ambil selama beberapa hari terakhir di Marsial Heaven Siring. Saya mendengar Anda diserang oleh murid-murid Sekte Sihir menekan surga, tetapi saya bersedia menggunakan kepalaku untuk menjamin bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Fansong memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Kembali ketika Long Chen bergabung dengan Sekte Suantian Dao, mereka tidak menempatkannya di mata mereka. Mereka telah menggunakan berbagai cara untuk menekan pertumbuhannya, tetapi sekarang keduanya bahkan tidak mendekati level yang sama. Long Chen berada di ketinggian yang hanya bisa dia hormati. Aku tahu, Sekte Sihir penekan surga menempatkan penanda di kapal terbang ratusan tahun yang lalu. Saya tidak mencurigai Anda, kata Long Chen. Dia pernah mencurigai mereka, tetapi dia terus merasa seperti itu tidak mungkin. Jika Gao Xianyang melakukan ini, maka dia tidak dapat memahami motifnya. Ini tidak memberi manfaat sedikitpun bagi Gao Xianyang. Sekte Sihir penekan surga mengembangkan seni magis, mereka tidak akan menerima dia sebagai murid. Melakukan ini hanya akan menghancurkan jalannya sendiri. Bahkan jika Gao Xianyang mengkhianati Sekte Suantian Dao, dua syarat harus dipenuhi. Pertama, harus ada cukup bujukan, dan kedua, dia harus dijamin bahwa dia akan dilindungi dari murka Sekte tersebut. Sekte Sihir penekan surga tidak dapat menawarkan dua hal ini kepadanya. Jika dia mengkhianati Sekte Suantian Dao, maka tidak peduli berapa banyak manfaat yang dia dapatkan darinya, dia akan dikejar oleh Sekte Suantian Dao. Tidak peduli seberapa besar manfaatnya, dia tidak akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Jadi Longchen menolak untuk percaya bahwa Gao Xianyang telah menjual mereka. Kemudian, Guoran telah menyelidiki kapal terbang tersebut, dan di bagian intinya yang sangat tersembunyi, dia telah menemukan tambahan tertentu. Penambahan itu telah memungkinkan Sekte Sihir penekan surga untuk mengetahui berapa banyak orang yang berada di kapal terbang tertentu dan posisinya. Itulah yang menghasilkan serangan diam-diam akurat mereka. Sumo dan Mu Qingzuan telah memimpin kelompok terbesar, dan mereka bukanlah tujuan akhir dari Sekte Sihir penekan surga, jadi mereka malah memilih untuk menyerang persekutuan 10.000 serangga, aliansi wanita surga, dan legion darah naga. Setelah itu, Longchen tidak bisa menahan nafas emosional. Seribu perhitungan masih bisa berakhir. Lubang sekecil apapun mengakibatkan rencana Sekte Sihir menekan surga di luar kendali. Setelah itu, Longchen telah menyelidiki seluruh kota Suantian. Apapun yang tidak diperlukan telah dibuang ke laut oleh cloud, dan baru setelah itu dia merasa lebih nyaman. Gao Xianyang mengirim saya untuk mengatakan bahwa gelombang pasang akan meletus. Sebagai sesama anggota dari Sekte Suantian Dao, kita semua harus bekerja sama. Tanya Fan Song. Dia khawatir tidak ada porsi untuknya ketika kontribusi setiap orang dievaluasi. Longchen menggelengkan kepalanya. Uhup, Yah, kita semua adalah sesama murid dan perkelahian sesekali itu normal. Tapi di saat kritis, kita harus bersatu, kata Fan Song. Dia merasa sangat canggung. Ya itu benar, jika dia patuh dan mendengarkan arahan, saya tidak akan mengusirnya. Tetapi jika dia ingin melawan saya karena kepemimpinan, saya akan segera mengusirnya. Jika dia membuat masalah pada saat kritis, saya akan membunuhnya, kata Longchen dengan dingin. Ya, saya akan memberitahunya apa yang Anda katakan. hati Fan Song bergetar, Longchen bukan lagi dirinya yang dulu. Jika dia ingin membunuh Gao Xianyang, maka dengan banyak ahli di bawah komandonya, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup. Selain itu, apakah kamu merasakan sesuatu yang mencurigakan saat kamu keluar berburu? Longchen menatap mata Fan Song. Tidak, Fan Song menggelengkan kepalanya. Lalu kamu bisa pergi. Longchen menganggup dan tersenyum. Fan Song baru saja bangun dari busur dan berbalik untuk pergi ketika Longchen menambahkan, Ketika kamu kembali, kamu harus mempertimbangkan apakah kesetiaanmu terletak pada Gao Xianyang, Balai Penegakan Hukum, atau Sekte Suantian Dao. Petik 2. Fan Song bergetar sedikit sebelum dia pergi. Keesokan harinya, Fan Song kembali dan memberitahunya bahwa Gao Xianyang telah menyetujui permintaan Longchen. Dia akan mendengarkan perintahnya. Longchen tersenyum. Dia sepertinya mengerti sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Anda dapat memutuskan beberapa hal setelah Anda memikirkannya. Longchen memandang Fan Song, yang hanya berdiri di sana tanpa bergerak, sepertinya sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Fan Song mengatupkan giginya. Dia akhirnya berkata, saat kami berada di laut, Gao Xianyang pergi sendiri ke dalam laut untuk menyelidiki pergerakan iblis laut. Dia pernah pergi siang dan malam. Petik 2. Longchen mengangguk. Bagus. Saya senang Anda masih tahu bahwa Anda adalah murid dari Sekte Suantian Dao. Pergi, dan berhati-hatilah. Petik 2. Fan Song mengangguk dan berterima kasih pada Longchen sebelum pergi. Sendirian di kamarnya, Longchen melihat di mana laut bertemu dengan daratan melalui jendela. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pergi siang dan malam. Itu normal. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari. Tiba-tiba, tibalah saatnya laut mulai naik dan ombak besar menghempas daratan. Semuanya berkumpul. Gelombang binatang buas sedang meletus. Saudaraku, kesempatan untuk menjadi kaya telah datang. Teriak guyang. Paru pertama dari kata-katanya memiliki martabat, tetapi paru kedua tidak. Namun, teriakan ini menyebabkan suasana tegang menjadi sangat rileks. Semua murid Suantian Dao Sekte berkumpul. Hampir 300 ribu murid bergegas ke pantai. Sesampai di sana, mereka melihat air bergulung-gulung seperti sedang mendidih. Gelombang besar terus-menerus menghantam pantai, dan permukaan air terus naik. Tangisan menusuk telinga mulai terdengar dari kedalaman laut. Tanah bergetar, menyebabkan ekspresi murid-murid ini berubah. Mereka belum pernah melihat fenomena yang begitu menakutkan. Semuanya, jangan panik. Ini adalah hasil dari jutaan dan jutaan setan laut yang keluar dari kedalaman laut. Itu sangat normal, jelas Longchen. Persiapkan dirimu. Bentuk formasi Anda. Legiun darah naga akan menjadi pusat, Hua Siyu dan Sumo akan memimpin kedua sayap, sementara orang-orang Gausian yang akan mengambil ekornya. Besiaplah untuk menyerang. Petik dua. Legiun darah naga menyerang ke depan, tampak seperti kepala anak panah. Hua Siyu dan Sumo memimpin pasukan mereka untuk bertindak sebagai dua sayap, sementara Gausian yang berada di belakang. Gausian yang menatap Longchen dengan murung, tapi dia dengan patu bertindak sebagai bagian belakang. Ledakan, laut meledak dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, bergegas ke arah mereka. Ada semua jenis iblis laut, mereka seperti gunung-gunung kecil yang mendatangi mereka, masing-masing membawa bau darah. Membunuh. Biarlah iblis laut ini tahu apa kekuatan sejati itu. Raung seorang prajurit Dragon Mark saat melihat gelombang iblis laut yang tak berujung ini. Mereka hanya iblis laut peringkat enam. Apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Prajurit Dragon Mark lainnya memutar matanya ke arahnya. Meskipun iblis laut ini besar, mereka hanya berada di peringkat ke enam. Para murid bisa memusnahkan masa mereka dengan lambayan tangan mereka. Jadi, mereka bahkan bukan tantangan. Berteriak dengan penuh semangat tidak membuat keributan. Tapi para prajurit Dragon Blood secara refleks memasuki kondisi pertempuran mereka. Selama mereka bersama Long Chen dan pertempuran dimulai, darah mereka akan mulai mendidih di luar kendali mereka. Dengan semua orang berkumpul di depan laut, serangan terus-menerus mendarat di antara iblis laut, membunuh mereka dengan cepat. Darah mereka mewarnai laut menjadi merah. Melihat darah esensi iblis laut ini diserap begitu cepat oleh laut, Long Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Grandao tidak berbentuk, Grandao tidak memiliki emosi. Di depan Grandao, semua kehidupan mungkin terlihat bebas, tetapi pada kenyataannya, mereka diam-diam dikendalikan oleh Heavenly Tao. Setan laut tingkat rendah ini berkembang biak dalam jumlah besar, mengancam keuntungan dari setan laut tingkat tinggi. Tidak diketahui teknik apa yang mereka gunakan, tetapi iblis laut peringkat tinggi itu mengendalikan iblis laut yang tidak berpikiran ini untuk menyerang ras manusia. Begitu mereka terbunuh, darah esensi mereka akan mengalir ke laut, memperkuatki spiritual di dalamnya. Mungkin inilah tujuan para penguasa laut. Yang mendapat manfaat dari darah esensi ini adalah iblis laut peringkat tinggi. Tapi bagaimana dengan umat manusia? Siapa yang diuntungkan di sana dari pertempuran ini? Siapa yang setuju dengan para penguasa iblis laut untuk bertarung seperti ini? Pembantaian berdarah ini tidak memiliki belas kasihan di kedua sisinya. Rasa kasihan dan kasih sayang tidak sebanding dengan satu koin tembaga di depannya. Meskipun iblis laut juga makhluk hidup, jika manusia tidak membunuh mereka, mereka akan keluar dari blokade mereka dan membunuh makhluk tak berdosa di benua itu. Pembantaian itu kejam, itu biadab dan brutal. Namun terkadang, pembantaian adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Di dunia ini, tidak ada kebenaran mutlak yang dipercaya semua orang. Jika tidak, tidak akan ada semua jenis kepercayaan. Bahkan dewa akan memiliki pendapat dan pertarungan yang berbeda. Jadi ketika tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya, makhluk hidup apapun dengan kecerdasan akan secara naluriah mulai bertarung. Ada terlalu banyak iblis laut yang menyerang. Karena mereka semua adalah iblis laut peringkat enam, tidak ada yang pergi untuk mengumpulkan Neida mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka terlalu sibuk, dan alasan lainnya adalah karena mereka memandang rendah Neidans mereka. Di Eastern Wasteland, Neidan iblis laut peringkat enam yang baik bisa ditukar dengan seluruh kota. Tapi di sini, Neida ada di mana-mana, dan tidak ada yang mau repot-repot mengambilnya. Di pantai, murid sepuluh ribu serangga gild membunuh iblis laut yang menyelinap, benar-benar menghalangi mereka untuk melanjutkan. Yang mengejutkan orang-orang adalah gelombang binatang kali ini gila. Para murid dibantai hingga hari ketiga sebelum iblis laut peringkat tujuh dan delapan muncul. Pada saat ini, mayat iblis laut telah menumpuk di pegunungan. Longchen menempatkan dirinya untuk bertanggung jawab mengumpulkan mayat-mayat ini. Dengan lambayan tangannya, mayat-mayat itu memasuki ruang kekacauan utama, jatuh ke tanah hitam. Ruang kekacauan utama sekarang lebarnya 300 ribu mil, dan tanah hitam lebarnya 3 ribu mil. Itu seperti mulut besar yang menganga, melahap mayat dengan gila. Pada saat ini, energi kehidupan memenuhi seluruh ruang primal chaos. Bab 1160. Karena semakin banyak mayat iblis laut yang menumpuk di ruang primal chaos, mereka semua dimakan oleh tanah hitam dan melepaskan energi kehidupan yang tak terbatas. Energi kehidupan ini tidak bisa kemana-mana. The Iron Spruce Oaks telah tumbuh mencapai puncaknya dan tidak dapat lagi menyerap energi kehidupan. Oleh karena itu, kelebihannya akhirnya mengembun menjadi kabut samar. Kabut ini mengandung energi kehidupan. Longchen terkejut merasakan fluktuasi energi kehidupan di dalam kabut. Dia dengan cepat mengumpulkan lebih banyak mayat. Akhirnya, iblis laut peringkat 9 mulai muncul, meningkatkan tekanan. Setan laut peringkat 9 memiliki pertahanan dan serangan yang kuat, dan jumlah mereka gila. Mundur ke garis pertahanan pertama. Teriak Longchen. Semua orang jatuh kembali ke sisi tebing. Tebing itu tingginya 300 meter, dan air tidak bisa merayap di atasnya. Namun, bagi iblis laut peringkat 9, tebing seperti itu tidak lebih dari sebuah tangga kecil. Begitu para murid berada di sana, mereka mengubah formasi, membentuk garis. Mereka menyerang iblis laut peringkat 9. Setiap vaksi memiliki sekelompok orang yang fokus mengumpulkan Neidans. Neidans iblis laut peringkat 9 adalah hal baik yang tidak bisa disiasiakan. Tapi tidak ada yang pergi untuk mayat mereka. Namun, tubuh iblis laut peringkat 9 terlalu besar, dan itu akan mempengaruhi pertempuran. Longchen terus mengumpulkan mereka. Melihat Longchen terus bekerja untuk membersihkan mayat, murid Suantian Dao Sekte dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun menjadi ahli yang tak tertandingi dan pemimpin dari ratusan ribu murid, dia benar-benar mengambil alih dirinya untuk melakukan pekerjaan pembersihan setelah semua orang. Mungkin tidak ada satupun jenius surgawi yang mampu bersikap serendah itu. Kakak magang senior Longchen, bagaimana pekerjaan seperti itu bisa ditinggalkan untuk Anda? Biar aku yang menanganinya. Beberapa murid tidak tahan melihat ahli yang tak tertandingi seperti Longchen membersihkan setelah mereka. Wajah mereka terbakar, dan mereka mulai membantu. Hei, hentikan. Jangan khawatir tentang itu, saya akan menangani ini. Lingkaran spasial Anda terbatas dan akan cepat terisi, ditambah lagi Anda harus pergi jauh untuk mendapatkan mayatnya. Tapi jangan khawatir, saya menyiapkan perangkat penyimpanan dalam jumlah besar sebelum ini, jadi sebaiknya saya melakukannya. Petik 2. Longchen segera menghentikan mereka untuk membantu. Mayat-mayat ini adalah hartanya. Dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kalau begitu, kakak magang kakak Longchen, bagaimana kalau kamu menyerahkan perangkat penyimpanan itu kepadaku? Bagi Anda secara pribadi melakukan hal seperti itu, agak tidak cocok, kata seorang murid. Bagaimana itu tidak cocok, Anda menumpahkan darah dan mempertaruhkan hidup Anda untuk membunuh setan laut ini? Mengapa saya tidak bisa mengambil sedikit sampah? Pergi, kembali bekerja. Longchen mengepakan tangannya ke arah mereka. Murid-murid itu semua dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa orang diam-diam melirik Gao Xianyang dikejauhan, membandingkannya dengan Longchen. Tangannya digenggam di belakang punggungnya saat dia dengan arogan melihat ke medan perang, tidak membantu sama sekali. Dengan demikian, ekspresi menghina muncul di wajah beberapa orang. Longchen adalah murid nomor satu dari sekte Suantian Dao, sosok yang luar biasa secara pribadi membersihkan medan perang. Apakah Gao Xianyang tidak merasa malu untuk bertindak begitu sombong? Sebagai perbandingan, mereka semua menyukai cara Longchen yang sangat mengurung diri. Inilah sebabnya mengapa orang dengan keterampilan nyata suka menjadi orang yang rendah hati. Mereka memiliki kekuatan untuk menonjol setiap saat. Pada kenyataannya, bagaimana Longchen menjadi rendah hati. Dia dengan senang hati mendapat untung. Dengan banyaknya mayat yang memasuki ruang kekacauan utamanya, kabut di udara semakin padat. Setelah beberapa jam, iblis laut menjadi lebih mengamuk. Setan laut peringkat ke sembilan juga muncul, meningkatkan tekanan pada para murid. Mereka sekali lagi mundur, tiba di tengah medan corong yang dibuat Liki dan Song Mingyuan. Zona pertahanan mereka telah menyusut banyak di sini, membuat garis pertahanan lebih kuat. Guoran, ada terlalu banyak iblis laut peringkat sembilan. Bersihkan sedikit, teriak Longchen. Baiklah, bos, aku menyapu batuk, jangan tendang aku, aku pergi. Guoran baru saja hendak meneriakan slogannya saat Longchen mengangkat kakinya. Guoran langsung menembak. Dengan menggunakan panah otomatis, Guoran menembakkan selusin anak panah ke arah iblis laut. Ledakan besar terdengar saat darah dan daging terbang di udara. Lubang besar selebar seratus mil muncul di pasukan iblis laut yang mengganggu. Melihat semua iblis laut peringkat sembilan di daerah itu terbunuh seketika, para murid tercengang. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya panah meledak Guoran, kekuatan mereka sekarang benar-benar mengerikan. Selusin anak panah mengosongkan sebagian besar medan perang. Longchen melambaikan tangan dan mengumpulkan mayat mereka yang rusak. Sementara dia mengekstraksi mayat-mayat itu, dia juga mengeluarkan neida mereka. Mayat-mayat itu mendarat di tanah hitam sementara dia menyimpan neidans. Semakin banyak waktu berlalu, lebih banyak iblis laut muncul. Sekarang, tidak ada lagi iblis laut di bawah peringkat ke sembilan. Medan perang gelap gulita dengan iblis laut yang sangat besar. Yang terakhir peringkat ke sembilan telah muncul juga. Mengki telah memanggil 36 peralatan rumah tangga untuk membantu dalam pertempuran, dan dia akhirnya membiarkan Cloud, yang tidak sabar sejak awal, mulai membunuh iblis laut peringkat ke sembilan. Itu sudah maju ke peringkat ke delapan pertengahan, dan membunuh iblis laut ini sangat mudah untuk itu. Bahkan iblis laut peringkat sembilan menengah bisa terbunuh dalam satu pukulan. Wang Zen juga telah mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. 13 ribu serangga peringkat sembilan telah muncul. Mereka menyerang melalui pasukan iblis laut, benar-benar tak terhentikan. Hua Siu dikelilingi oleh kelopak bunga. Baju besi yang kuat dari iblis laut sama lemahnya dengan tahu di depannya. Mereka terbunuh berbondong-bondong. Tang Wan Er juga telah memanggil lautan bila angin. Sama seperti Hua Siu, dia melepaskan kematian berskala besar pada iblis laut. Karena terlalu banyak iblis laut, bahkan Yue Zifeng, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan yang lainnya dipaksa untuk berpartisipasi. Dengan peringkat enam celestial yang menyerang, iblis laut dimusnahkan secepat mereka datang. Fan Song sangat ketakutan. Bahkan lawan lamanya, Hua Siu dan Wang Zen, melepaskan kehebatan pertempuran yang mengejutkan. Mereka sekarang bisa memusnahkannya secara instan. Adapun Gao Xianyang dan Hu Gui San, mereka terkejut, marah, dan iri. Bahkan mata mereka memerah karena iri. Mereka sama sekali tidak dapat memahami bagaimana mereka menjadi begitu kuat. Jika Long Chen kuat, itu bagus. Bagaimanapun, dia adalah monster. Tapi sekarang setiap orang di sisi Long Chen juga menakutkan. Bahkan Wang Zen dan Hua Siu sangat memukau. Saat ini, Gao Xianyang juga menyerang. Pedang Ki tersapu. Kekuatan membunuhnya juga luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Wan Er, Hua Siu, dan Wang Zen, itu tidak bersemangat. Murid-murid yang mengikuti Gao Xianyang memiliki ekspresi yang agak aneh, tetapi di tengah pertempuran sengit ini, mereka tidak dengan sengaja menampilkannya. Namun, tatapan Gao Xianyang sedingin es. Melihat Long Chen dan yang lainnya, ekspresinya sangat suram. Long Chen tidak memperhatikan perubahan ekspresi Gao Xianyang. Dia sibuk mengumpulkan mayat iblis laut. Kabut di ruang primal chaos menjadi begitu lebat sehingga dia praktis tidak bisa melihat tangannya jika dia menempelkannya di depan wajahnya. Kabut ini adalah versi energi kehidupan yang terkondensasi. Semakin banyak mayat yang dimakan oleh tanah hitam, ia tumbuh semakin padat, sampai tetes. Tiba-tiba, suara ringan terdengar di dalam ruang kekacauan utama dan segera menarik perhatian Long Chen. Dia buru-buru masuk untuk mencari sumber suara dan melihat anak pohon kecil di samping pohon Dao Surgawi yang hanya setinggi satu kaki. Anak pohon kecil ini muncul tanpa dia merasakan apapun. Itu tidak memiliki cabang. Sebaliknya, mahkotanya tiba-tiba terbelah menjadi tiga daun. Daunnya seukuran telapak tangan dan hijau samrut. Mereka bersinar lembut, memberinya perasaan nyaman. Rasanya seperti melihat mereka bisa membuat seseorang melupakan semua perjuangan mereka. Ada urat pada daun yang tampak seperti daun biasa, namun mengandung semacam pesona Dao yang tak terlukiskan. Tetes. Tepat pada saat ini, tetesan embun di atas salah satu daun berkumpul dan jatuh ke tanah. Ketika tetesan jatuh ke tanah, itu dengan cepat diserap, mengisi ruang kekacauan utama dengan energi kehidupan. Tetes. Setetes lagi kental, Long Chen mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Ini, ini, ramuan kehidupan surgawi. Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan energi kehidupan menurun. Tetesan ini secara praktis sama dengan cairan penyembuhan ajaib yang diberikan oleh ahli dunia roh padanya bertahun-tahun yang lalu. Tapi energi kehidupan di dalamnya berkali-kali lebih kuat. Aku sudah bisa memadatkan ramuan kehidupan dewa. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia dengan cepat mengeluarkan tiga botol diok dan meletakkannya di bawah pohon muda, mengumpulkan ramuan kehidupan surgawi yang jatuh dari daunnya. Long Chen tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika energi kehidupan ruang primal chaos terakumulasi ke tingkat kejenuhan tertentu, itu akan melahirkan pohon kecil ini untuk melepaskan ramuan kehidupan surgawi. Proses ini lambat. Dia melihat bahwa mengembunkan satu tetes membutuhkan beberapa nafas, dan setelah mengumpulkan tiga tetes, tidak ada lagi yang keluar. Hmm, apakah tidak ada cukup energi? Long Chen tiba-tiba memikirkan inti masalahnya. Bos, antreannya mulai goyah. Tiba-tiba, teriakan Guoran menariknya dari kontemplasinya. Pikirannya keluar dari ruang kekacauan primal dan kembali ke kenyataan. Melihat pemandangan di depannya, dia melompat kaget. Di beberapa titik yang tidak diketahui, Iblis Laut Peringkat 9 mulai datang dalam gelombang literal. Mereka bertumpuk di atas satu sama lain, membentuk gelombang binatang buas sejati. Tidak mungkin untuk melihat daratan lebih lama lagi, karena tenggelam oleh gelombang binatang buas. Bahkan Wilde sedang bertarung sekarang, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan gelombang Iblis Laut ini yang tampaknya didorong oleh energi misterius. Bintang jatuh. Tanpa memikirkannya, Long Chen memanggil Starfall. Sebuah bola dunia besar jatuh di antara gelombang Iblis Laut. Ledakan, medan perang menjadi kosong. Ribuan mil Iblis Laut terbunuh. Bos itu perkasa. Legion darah naga bersorak. Serangan Long Chen telah membersihkan medan perang dalam sekejap. Sekarang tanah itu penuh dengan daging dan darah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Gao Xianyang awalnya dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi serangan Long Chen benar-benar mematahkan rasa iri itu. Kecemburuannya berubah menjadi teror. Setelah tidak melihat Long Chen hanya untuk waktu yang sesingkat itu, dia menjadi sangat menakutkan. Dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang Long Chen. Dengan lambayan tangannya, Long Chen menarik potongan daging yang pecah. Bahkan Neidan setelah dihancurkan di bawah kekuatan Starfall-nya, tapi dia tidak keberatan. Hanya mendapatkan daging saja sudah cukup. Saat lebih banyak daging dituangkan ke dalam ruang kekacauan utama, melalui transformasi tanah hitam, ramuan kehidupan surgawi mulai perlahan-lahan menetes sekali lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!